Keyboard Immortal Season 14, Kesempatan Terakhir Wajah Snow juga melengkung saat melihat wajah saksi mata itu juga. Dia dengan cepat menjelaskan situasi saat ini kepada Sikun. Tak perlu dikatakan, Sikun sangat marah karena tabel berubah sedemikian rupa. Dia berbalik untuk melihat Mei Chao Feng dengan tatapan tajam. Beraninya kau merusak rencanaku untukmu. Kamu siapa? Melihat dengan tajam reaksi Mei Chao Feng dan Sikun, Sieyi dengan cepat bertanya kepada saksi mata. Wanita yang dibawa oleh penjaga klancu berlutut ke lantai dan berbicara, Tuan Kota Sie, saya istri Tan Wei, Nyonya Sang. Tan Wei, Sieyi secara alami tahu siapa Tan Wei, dan dia mulai menilai berbagai orang yang hadir di pengadilan dengan sinar yang berarti di matanya. Sedikit kerutan juga terbentuk di dahi Sang Hong. Sepertinya rencana mereka akan gagal sekali lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali sekarang juga, Mei Chao Feng akhirnya tersadar dari linglung dan bergegas ke sisi Nyonya Sang, mencoba untuk mengejarnya. Gerakan agresifnya yang tiba-tiba membuat Nyonya Sang meringkuk ketakutan, tanda bahwa dia sangat takut pada Mei Chao Feng. Cucu Yan segera melangkah di antara mereka berdua dan berkata dengan tenang, apakah Anda mencoba mengintimidasi saksi mata saya di sini? Mei Chao Feng langsung berdebat dengan cemas, bagaimana mungkin dia bisa menjadi saksi mata. Dia tidak lebih dari selirku. Petik 2. Tidak, aku istri Tan Wei. Anda menggunakan cara tercelah untuk memaksa saya melakukan penawaran Anda. Nyonya Sang memandang Mei Chao Feng dengan mata penuh kebencian. Mei Chao Feng merasa seolah-olah dia telah dicelupkan ke dalam air sedingin es. Wanita di depannya tiba-tiba tampak asing baginya. Dia begitu patuh padanya dalam beberapa hari terakhir, tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaannya. Dominasi yang dia miliki terhadapnya membuatnya merasa agak gembira, dan dia bahkan membual tentang itu sebelum snow juga. Namun, apakah itu semua hanya akting? Si Yee diam-diam melirik Sang Hong dan melihat Sang Hong tidak menanggapi sama sekali. Ini memberinya ide bagus tentang apa yang sedang terjadi. Nyonya Sang, silakan bicara tentang kemarahan yang Anda derita. Kami akan memperbaiki keluhan Anda di pengadilan ini. Petik 2 Dengan air mata berlinang, Nyonya Sang mulai menjelaskan semua yang telah dia lalui. Ternyata, dia dan Tan Wei adalah kekasih masa kecil, tetapi klan Zhang menentang hubungan mereka karena mencemoh latar belakang Tan Wei yang miskin. Jadi, Tan Wei bergabung dengan Sekte Bunga Plum dengan harapan menjadi besar, dan kesediaannya untuk terjun ke dalam bahaya dan keuletan yang dia tunjukkan melawan musuh Sekte memungkinkannya untuk dengan cepat naik pangkat. Tidak perlu baginya untuk menghasilkan sedikit reputasi dan uang untuk dirinya sendiri. Akhirnya, atas besakan Nyonya Zhang, orang tuanya dengan enggan menerima pernikahan mereka. Pemenuhan cinta mereka yang sulit membuat mereka semakin menghargai satu sama lain, dan mereka hidup dalam kebahagiaan besar satu sama lain. Tetapi suatu hari, Master Sekte dari Sekte Bunga Plum mengunjungi mereka dan terpikat dengan kecantikan Nyonya Zhang. Jadi, dia membuat rencana untuk mengambil tubuh Nyonya Zhang, yang membuat Tan Wei marah. Tan Wei mencoba membela istrinya, tetapi sangat disayangkan ada perbedaan besar dalam peringkat kultivasi mereka. Pada akhirnya, hanya dengan bantuan Nyonya Zhang, Tan Wei nyaris berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Untuk menjaga keamanan suaminya, Nyonya Zhang memilih untuk menurunkan dirinya untuk melayani musuhnya, membiarkan Mei Chao Feng merendahkannya dengan cara apapun yang dia inginkan. Dia bisa terus bertahan karena Mei Chao Feng telah berjanji untuk melepaskan Tan Wei. Namun, belum lama ini, dia menerima kabar bahwa Tan Wei telah dibunuh oleh Plum Blossom 12, dan itu membuatnya putus asa. Dia ingin mengakhiri hidupnya dan menemani suaminya di akhirat, tetapi amarah dan amarahnya menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkan Mei Chao Feng lolos begitu saja. Jadi, dia mengubah sikapnya. Dia mulai pergi bersama Mei Chao Feng untuk memenangkan kasih sayangnya. Dia membuat Mei Chao Feng berpikir bahwa pesonanya telah menaklukkannya, sehingga dia menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Sebenarnya, dia diam-diam mengumpulkan bukti kesalahan Mei Chao Feng, dan dia hanya menunggu kesempatan untuk bergerak. Baru saja hari ini, rindu pertama klancu datang berkunjung, dan dia segera tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Sampah! Wanita rendahan inilah yang merayuku untuk kekuatan dan otoritasku. Tan Wei memilih untuk pergi atas kemauannya sendiri karena penghinaan. Aku belum pernah mencoba memaksakan diriku pada nyonya sang sebelumnya. Jelas Mei Chao Feng dengan cemas. Tidak mungkin Zuan akan melewatkan kesempatan sempurna ini. Hah! Seorang wanita merayu Anda atas kemauannya sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa Anda seperti saya? Kamu harus mendapatkan cermin untuk dirimu sendiri dan menatap wajahmu sendiri dengan ama. Petik 2 Mei Chao Feng merasakan darah mengalir ke kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di tengah-tengah pengadilan, dia akan bergegas maju untuk memberi Zuan dua tamparan keras. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 501 kemarahan. Cucu yang juga terdiam. Dia merasa sedikit tersinggung dengan apa yang baru saja dia katakan. Saat itulah wakil hakim Pang Chun angkat bicara, Nyonya Zhang, apa yang baru saja Anda sebutkan tidak ada hubungannya dengan kasus saat ini. Kami akan mengadili kasus Anda secara terpisah setelahnya. Petik 2 Tidak, ini terkait dengan kasus saat ini. Nyonya Zhang mengangkat kepalanya dan berbicara dengan mantap. Kemarin, saya pribadi mendengar Mei Chao Feng memerintahkan bawahannya untuk memalsukan bukti. Dia juga orang yang membunuh 13 bunga plum. Di seluruh plum blosom sekte, dia tampaknya menjadi satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk meniru semacam seni pedang akademi. Petik 2 Kata-kata itu bisa membuat keributan besar. Bahkan kerabat dan teman-teman plum blosom tertin menoleh untuk melihat Mei Chao Feng dengan mata terbelalak tak percaya. Dasar pelacur, beraninya kau menjebaku. Petik 2 Mei Chao Feng merasa sangat menyesal. Andai saja dia menyingkirkan wanita itu selagi dia bisa, dia tidak akan berakhir dalam kesulitannya saat ini. Namun, jika dia bisa melakukannya sekali lagi, dia mungkin masih akan melakukan hal yang sama. Untuk beberapa alasan, dia tidak akan muak pada Nyonya Zhang tidak peduli bagaimana dia mempermainkannya. Nyonya Zhang memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan dengan kesaksiannya, kematian Tuan Yang Wei sepertinya ada hubungannya dengan dia juga. Sepertinya itu dilakukan oleh beberapa tokoh yang berpengaruh. Petik 2 Semua orang kaget mendengar kata-kata itu. Istri Yang Wei mulai bergegas menuju Mei Chao Feng dengan panik, mencoba mencakar kukunya melalui kulitnya, hanya untuk ditahan oleh para penjaga di pengadilan. Kerumunan juga mulai berbisik di antara mereka sendiri. Belum ada bukti konkret, tapi mereka telah memilih untuk percaya pada kata-kata Nyonya Zhang. Tindakan Mei Chao Feng membunuh Tan Wei dan mendominasi istrinya begitu keji sehingga membuat geram masa. Sampah tak berguna itu. Si Kun sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak? Mereka hanya beberapa saat lagi untuk menghukum Zuan ke neraka, tetapi rencana mereka terurai hanya karena seorang wanita. Tuan Muda, jangan khawatir. Anda tidak terlibat langsung dalam masalah ini, jadi tidak mungkin Nyonya Zhang mengetahui identitas Anda. Selain itu, Mei Chao Feng tahu tempatnya sendiri. Dia akan melangkah maju untuk memikul kesalahan jika tampaknya semuanya berjalan serba salah. Dia tidak akan pernah berani memberikanmu. Si Lezi mengirim transmisi suara ke Sikun untuk meyakinkan yang terakhir. Huff. Sikun mendengus dengan dingin, tetapi kepastian Si Lezi tidak banyak membantu suasana hatinya. Si Eyi membanting batu batak kayu di atas meja sekali lagi sebelum mengeluarkan perintahnya. Teman-teman, tangkap Mei Chao Feng dan semua saksi mata yang menuduh Zuan melakukan pembunuhan sebelumnya. Kami akan menginterogasi mereka. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan kasus ini sehingga mereka yang telah meninggal bisa beristirahat dengan tenang. Petik 2 Mei Chao Feng adalah pembangkit tenaga listrik yang telah menguasai dunia bawah tanah selama bertahun-tahun, jadi para penjaga di ruang sidang bahkan tidak bisa mengganggunya sama sekali. Pikiran pertamanya adalah untuk keluar dari pengadilan dan melarikan diri, tapi dia dengan cepat menepis dorongan itu. Orang harus tahu bahwa Gubernur Sang, Tuan Kotasie, dan Duke Bright Moon juga hadir di sini. Bahkan Wakil Hakim Pang tidak lebih lemah darinya dalam hal apapun. Tidak mungkin dia bisa lolos, dan upaya untuk melakukannya hanya akan membuktikan hati nuraninya yang bersalah. Sebaliknya, jika dia tetap di sini, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia memang memiliki beberapa koneksi di kota, dan Tuan Mudasi memegang kekuasaan besar di tangannya juga. Masih ada kesempatan baginya untuk dibenarkan. Dengan pemikiran seperti itu, dia menyerah untuk berjuang dan membiarkan para penjaga membelenggu anggota tubuhnya. Saat dia terkejut, Zuan berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, sungguh mengejutkan, bukan begitu. Hanya dua jam yang lalu, Anda masih mencoba untuk membelenggu saya, hanya untuk menjadi orang yang sekarang dibelenggu. Dunia pasti adalah tempat yang misterius, bukan? Petik 2 Kamu keparat, jangan terlalu sombong. Anda mungkin beruntung hari ini, tetapi Anda tidak akan tetap beruntung seumur hidup. Yang diperlukan hanyalah Anda tergelincir sekali, dan Anda akan berakhir. Sembur Mei Chao Feng dengan marah. Dengan pengaruh Tuan Mudasi, dia bisa terus-menerus menyusun rencana untuk melawan Zuan. Bahkan jika salah satunya gagal, yang harus dia lakukan hanyalah mencoba lagi. Bahkan jika Zuan berhasil selamat dari 99 skema, selama dia tergelincir ke seratus kalinya, dia masih akan mati. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 99 delapan rage. Sayang sekali Anda tidak akan pernah hidup untuk melihat hari itu, kata Zuan sambil tersenyum. Kejahatan membunuh seorang pejabat pengadilan kerajaan, serta kasus pembunuhan lainnya atas namanya dan semua perbuatan curang yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, semua ini lebih dari cukup untuk membuatnya dieksekusi berkali-kali. Zuan, aku akan memastikan untuk menyeretmu bersamaku bahkan jika aku mati. Bahkan saat Mei Chao Feng ditarik, awannya masih bisa terdengar dari jauh. Orang yang tidak kompeten pasti suka berbicara besar. Zuan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia baru saja akan menurunkan sikun dan mendapatkan sedikit lebih banyak poin kemarahan ketika dia menyadari bahwa yang terakhir telah lenyap dari pandangan. Sepertinya dia tidak ingin tetap di sini setelah melihat bagaimana rencananya telah terurai. Setelah itu, si Yei menugaskan beberapa penjaga ke sisi Nyonya Zhang untuk melindunginya sampai badai meredah. Dengan itu, pengadilan dibubarkan. Penonton perlahan bubar, tapi kegembiraan dari drama yang mereka lihat belum surut. Dapat diramalkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, semua orang di kota Bright Moon akan mengetahui setiap detail tentang insiden ini. Sebelum Sang Hong pergi, dia mengarahkan pandangan panjang pada Chuzong Tian sebelum berkata, Bright Moon Duque, kamu benar-benar membuatku terkesan. Anda terkesan oleh saya. Untuk apa? Jawab Chuzong Tian. Sang Hong melirik Zuan sebelum menjelaskan, saya terkesan dengan ketajaman mata Anda. Sementara semua orang meremehkannya, Anda memilih untuk melawan kemungkinan untuk menganggapnya sebagai menantu Anda. Sepertinya kemampuanmu untuk melihat orang jauh lebih tajam dariku. Petik 2 Sangat jarang melihat Sang Hong begitu frustasi. Chuzong Tian dengan senang hati menerima pujian itu dan menjawab, Gubernur Sang, Anda terlalu baik. Hahaha. Setelah pertukaran cepat, mereka berdua pergi ke jalan masing-masing. Saat kembali ke Kelancu, cucu yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa nyonya Sang akan membantu Anda? Sudut bibir Zuan bering sut ke atas saat dia menjelaskan, sejujurnya, saya bertemu Tan Wei selama perjalanan saya ke luar kota. Saya mengetahui bahwa dia menyimpan sejumlah uang di dinding kediamannya. Saya masih sangat miskin saat itu, dan karena dia sudah meninggal, saya berpikir untuk mengambil uangnya untuk saya sendiri. Tanpa diduga, saya menemukan nyonya Sang diam-diam memberi hormat kepada almarhum suaminya di kediaman. Saat itulah saya menyadari bahwa rumor tentang nyonya Sang yang rela menjadi kekasih Mei Chao Feng mungkin adalah sebuah kebohongan. Tindakannya memberikan penghormatan kepada almarhum suaminya menunjukkan bahwa dia sangat peduli padanya, dan fakta bahwa dia harus melakukannya secara diam-diam berarti dia berusaha menyembunyikannya dari Sekte Bunga Plum. Menyatukan semua petunjuk ini, saya bisa secara kasar mengetahui niatnya, itulah sebabnya saya menyuruh Anda untuk membawanya ke ruang sidang lebih awal. Hanya dengan prestise dan kedudukan yang kau pegang sebagai putri seorang bangsawan yang dapat meyakinkan dia untuk bergerak. Cucuyan merasa kagum pada nyonya Sang. Dia benar-benar wanita yang kuat. Untuk membalas dendam untuk suaminya, dia rela menanggung penghinaan. Sungguh sebuah berkah bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Petik 2 Ya, dia memang seseorang yang layak dihormati. Zuan mengangguk setuju. Jika sesuatu terjadi padaku, maukah kamu mengesampingkan segalanya dan membalas dendam untukku juga? Cucuyan memutar matanya. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa orang baik mati sebelum waktunya tetapi hama mengganggu dunia selama berabad-abad? Saya ragu bahwa ada bahaya yang mungkin menimpa Anda. Petik 2 Ahahaha, aku tersanjung dengan betapa kamu sangat memikirkanku. Zuan tertawa. Reaksinya membuat cucuyan mengejek pelan. Saya tidak memuji Anda di sini. Momo-ngomong, kamu menyebutkan bahwa kamu akan mengambil uang Tan Wei untuk uangmu sendiri. Nyonya Sang sudah menyedihkan seperti dia. Tentunya Anda tidak akan menyimpan uang suaminya setelah mengetahui ceritanya. Petik 2 Tentu tidak? Jawab Zuan. Saya langsung memberikan uang itu padanya. Jika tidak, bagaimana saya bisa begitu yakin bahwa dia akan membantu saya kali ini? Petik 2 Sepertinya kamu belum membusuk sampai ke intinya. Meskipun ucapannya sedikit kasar, senyum terbentuk di bibirnya. Dia puas dengan cara Zuan menangani masalah ini. Saat itulah Zuan tiba-tiba menyadari masalah baru. Jika Mei Cao Feng tamat, bukankah Sekte Bunga Plum akan runtuh selanjutnya? Jika demikian, catatan hutang 7.500.000 tael perak yang dia miliki di Sekte Bunga Plum akan menjadi cek kosong belaka. Untung saya dengan murah hati menyumbangkannya ke Bright Moon Academy sebelumnya. Baiklah, saya kira itu masalah Jiang Luofu sekarang. Malam tiba di kota Bright Moon. Di salah satu sel Yaman, Mei Cao Feng baru saja akan mulai berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dia samar-samar bisa mendengar erangan dalam yang terdengar tidak terlalu jauh. Itu adalah suara para penjaga yang berpatroli pingsan. Segera, sesosok muncul di depan selnya. Sosok itu mengeluarkan kunci yang baru saja diambilnya dari sipir penjara dan membuka kunci sel. Tuan Si. Meski sosok itu bertopeng, Mei Cao Feng masih bisa mengenali pihak lain. Tuan Muda telah mengirim saya ke sini untuk membawa Anda keluar, jawab Silesi. Mei Cao Feng mengerutkan kening. Apakah kita kabur begitu saja? Bukankah itu sebaik mengakui kejahatanku? Petik 2. Apakah Anda masih bermimpi untuk dibenarkan? Anda seharusnya tahu lebih baik dan menjaga hal itu di antara kedua kaki Anda terkendali. Silesi mendengus. Pelacur itu. Aku akan membunuhnya. Hanya memikirkan masalah itu lebih dari cukup untuk membangkitkan kemarahan Mei Cao Feng. Nyonya Zhang sedang dilindungi oleh City Lord Estate saat ini, jadi Anda seharusnya tidak repot-repot memikirkannya, jawab Silesi. Tuan Muda telah menugaskan saya untuk menyelamatkan Anda untuk memberi Anda satu kesempatan terakhir. Selama kamu bisa menyingkirkan Zuan, Tuan Muda akan mengirimmu ke kota lain di mana kamu bisa terus hidup bebas. Jika tidak, Anda harus tahu lebih baik daripada orang lain apa yang terjadi pada mereka yang tidak berguna. Petik 2. Bab 132, Pembunuhan Ploy. Wajah Mei Cao Feng menjadi gelap. Dia menunjukkan dengan muram, saya bukannya tidak berguna. Saya masih memiliki sekte bunga plum. Petik 2. Terus terang, dia tidak mau membunuh Zuan. Itu pasti akan menjadi tugas yang sangat berbahaya, karena Zuan bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Selain itu, bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan bisa tinggal di kota Brightmoon lagi. Baik pelancudan Akademi Brightmoon tidak akan membiarkan masalah ini berakhir dengan mudah. Dia adalah master sekte dari Plum Blossom Sekte, tapi dia diperlakukan sebagai pion pengorbanan di sini. Sekte bunga plum. Silesi mencibir dengan dingin. Berita bahwa Anda telah membunuh Plum Blossom 13 sudah tersebar, dan belum lama ini Anda juga membunuh Plum Blossom 7. Bawahanmu itu sudah kehilangan rasa hormat dan kesetiaannya padamu. Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda masih master sekte tinggi dan kuat yang sama dengan Anda, kan? Petik 2. Mei Cao Feng menggertakkan giginya dengan marah. Saya juga tahu bahwa membunuh Plum Blossom 7 akan membuat bawahan saya kehilangan kepercayaan pada saya, tetapi pilihan apa yang saya miliki. Tuan Mudasi memberikan perintah langsung kepadaku. Plum Blossom 13 adalah ajudan saya yang paling terpercaya, tetapi klansi Anda memaksa saya untuk membunuhnya untuk mewujudkan rencanamu. Namun, Anda menyalahkan semua ini pada saya sekarang. Mei Cao Feng merasa sangat marah, tetapi mengetahui posisinya saat ini, dia tidak berani menyuarakan pikirannya dengan keras. Ayo keluar dari sini dulu. Bahkan dengan kultifasi kuat silesi, dia tidak berani ceroboh di sini. Menggerebek penjara jelas bukan masalah kecil. Jika dia tertangkap, bahkan klansi akan menderita reaksi keras. Keduanya dengan cepat meninggalkan penjara untuk menuju tempat tinggal terpencil di dalam kota. Kamu seharusnya tidak kembali ke sekte Bunga Plum untuk saat ini. Begitu mereka menyadari bahwa Anda pergi, mereka pasti akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Anda. Istirahatlah di sini untuk sementara waktu, kata silesi. Mei Cao Feng melihat ke dinding bobrok di sekitarnya saat dia memikirkan tentang bagaimana dia masih berpesta daging, meneguk anggur, dan dikelilingi oleh wanita cantik kemarin. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana dia jatuh begitu rendah dalam sekejap mata. Menyadari ekspresi tidak puas di mata Mei Cao Feng, silesi berkata, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Setelah Anda menyelesaikan misi Tuan Muda, Anda akan dapat hidup megah seperti yang Anda lakukan sebelumnya di kota lain. Petik 2. Mei Cao Feng mengerutkan kening. Membunuh Zuan sama sekali tidak sulit, tapi masalahnya adalah dia memiliki perlindungan dari klancu. Dia memiliki penjaga bersamanya kemanapun dia pergi, dan dia menghabiskan waktunya baik di akademi atau klancu. Tidak ada kesempatan untuk membunuhnya sama sekali. Petik 2. Jika kita bisa membunuh Zuan semudah itu, mengapa kita repot-repot merencanakan skema sebelumnya untuknya? Kami akan langsung membunuhnya. Jangan khawatir, kami telah menemukan cara untuk membunuhnya, jawab si lesi. Oh, apa itu? Minat Mei Cao Feng terusik. Dia ingin sekali membunuh itu dengan tangannya sendiri dan melampiaskan amarahnya. Apakah kamu ingat melodi aneh yang dia mainkan di ring duel kemarin? Tanya si lesi. Tentu saja, dia menyebutnya BGM atau apalah, jawab Mei Cao Feng dengan gusar. Bahkan dia harus mengakui bahwa melodinya cukup keren, meski berlebihan. Zuan menggunakan kerang untuk memainkan musiknya, dan berdasarkan hasil penyelidikan kami, kerang itu adalah milik pribadi seorang guru bahasa asing di Bright Moon Academy. Sepertinya dia belum pernah meminjamkannya kepada orang lain sebelumnya, kata si lesi. Mei Cao Feng terkejut. Apakah orang itu juga terlibat dengan Sang Liu Yu? Istri Zuan adalah kecantikan nomor satu di kota Bright Moon, dan dia dikabarkan menjalin hubungan dengan banyak wanita cantik di Akademi juga. Sampai hari ini, legenda Moklort masih menyebar ke seluruh kota, menciptakan hype yang besar. Mei Cao Feng bisa mengerti jika hanya itu saja. Wanita-wanita itu kebanyakan adalah gadis-gadis muda yang cenderung mudah tertipu. Tapi siapa yang menyangka bahkan seorang wanita cantik dan dewasa seperti Sang Liu Yu akan terlibat dengan orang itu juga. Dia mulai meragukan akal sehatnya sendiri. Apakah pria seperti Zuan sedang menjadi tren saat ini? Dia berpikir tentang bagaimana dia hanya bisa mempermainkan wanita seperti Nyonya Zhang, dan itu bahkan membawa masalah pada akhirnya. Sedangkan Zuan terlibat dengan beberapa wanita paling cantik dan terhormat di kota Bright Moon sekaligus. Perbedaan ini membuatnya merasa sangat masam seolah-olah dia telah dicelupkan ke dalam tong cuka. Dia iri. Kami tidak tahu apa hubungannya dengan Sang Liu Yu, tapi sepertinya mereka cukup dekat satu sama lain, kata Silesi. Besok, ketika dia tiba di Akademi, kami akan mengajaknya keluar untuk pertemuan pribadi menggunakan nama Sang Liu Yu. Dalam salah satu laporan Anda kepada Tuan Muda, Anda menyebutkan bahwa Plum Blosom 13 melihat mereka bersama di gazeba dekat Akademi. Kami akan mengajaknya keluar sana. Saya rasa dia tidak akan menolak undangan itu. Petik 2 Sangat baik, aku akan memastikan untuk merobek kerabat itu dan merobek uratnya untuk melampiaskan amarahku. Mei Chaofeng mengepalkan tinjunya dengan erat. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk Plos 812 Rage. Melihat titik kemarahan yang tiba-tiba masuk, Zuan mendengus. Orang itu benar-benar menaruh dendam besar padaku. Yah, dia dikurung di balik jeruji besi sekarang, jadi dia bukan lagi ancaman. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Cucu Yan dan berkata, Sayang, kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk mengizinkan saya pindah. Maksudku, kamu bahkan mengaku tidur denganku di depan umum. Petik 2 Bagaimana dengan itu? Nada suara Cucu Yan tanpa ekspresi. Pikirkan saja, betapa rugi jika kamu harus menanggung reputasi seperti itu ketika kita bahkan tidak tinggal bersama, kan? Zuan menjelaskan, itu karena pertimbangan bagimu bahwa aku menyarankan agar kita tetap bersama satu sama lain. Petik 2 Petik 2 Cucu Yan Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk memenangkan pria berkulit tebal ini dalam sebuah pertengkaran, dia dengan tegas menutup pintunya padanya. Hidung Zuan hampir tertabrak pintu yang dibanting, dan dia buru-buru mundur ketakutan. Kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam. Ha, sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang. Sementara itu, di kamar tidur utama Cucu Isted, Cucu Zong Tian menjelaskan semua yang terjadi di ruang sidang kepada istrinya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan dengan sedih, Ahzu terlihat seperti orang yang sembrono di permukaan, dan kata-katanya juga cenderung menggelegar. Namun, ia memiliki pikiran yang tajam yang memungkinkannya menganalisis masalah dan menanganinya dari akarnya. Ada banyak kali di mana saya masih di tengah-tengah memproses situasi ketika dia sudah melancarkan serangan balik. Petik 2 Apakah dia benar-benar tangguh? Tanya Kin Wan Ru dengan skeptis. Aku sudah memberitahumu semua yang terjadi, jadi kamu seharusnya bisa mengambil keputusan sendiri. Jika Anda masih ragu tentang masalah ini, Anda juga dapat mencari Cuyang untuk klarifikasi lebih lanjut. Cu Zong Tian sedikit tidak senang mendengar keraguan istrinya. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang hanya menjalankan mulut saya tanpa pemikiran yang matang? Kin Wan Ru mengerutkan kening. Lalu mengapa dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berguna selama ini? Cu Zong Tian menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Kita harus menemukan waktu yang tepat untuk menanyakannya tentang hal itu. Petik 2 Katakan, mungkinkah dia menjadi mata-mata yang dikirim oleh klan lain? Tanya Kin Wan Ru. Sepertinya tidak, jawab Cu Zong Tian. Sejujurnya, aku memang terkejut saat dia memenangkan turnamen klan saat itu, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia hanya di peringkat ketiga. Namun, penampilannya di ruang sidang hari ini membuatnya menyadari bahwa dia adalah orang yang memiliki kesadaran situasi yang tajam. Saya pikir kemungkinan besar Cuyang kebetulan menemukan suami yang baik. Petik 2 Kamu seharusnya tidak sampai pada kesimpulan secepat itu. Kin Wan Ru mendengus. Apakah anda lupa niat Cu Cu Yan untuk mencari seorang suami? Jika Zuan memiliki kemampuan yang anda inginkan, dan dia dengan sengaja menyembunyikan kemampuannya sejauh ini, ada kemungkinan dia memiliki rencana sendiri dalam pikirannya. Kehadirannya mungkin belum tentu menjadi berkah bagi klan Cu. Petik 2 Tentunya tidak separah yang kamu pikirkan. Jawab Cu Zong Tian dengan malu-malu. Apakah kamu lupa tentang Yu Zhao kami? Seru Kin Wan Ru Kita mungkin bisa menyembunyikan kondisinya dari orang luar, tapi tidak mungkin kita bisa menyembunyikannya dari Zuan untuk waktu yang lama. Jika Zuan mengetahui kondisi Yu Zhao dan memiliki niat buruk terhadapnya, apa yang akan terjadi dengan klan Cu kita? Saat itu, apa yang akan terjadi pada Cu Yan kita? Dia akan berada dalam posisi yang sulit. Petik 2 Cu Zong Tian ragu-ragu sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, kita harus mempertimbangkan agar Cu Yan mewarisi klan Cu. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk klan Cu selama bertahun-tahun. Petik 2 Tapi istana kerajaan dan klan lain tidak akan pernah menyetujuinya. Kin Wan Ru menghela nafas dalam-dalam. Lupakan, kita hanya perlu mengambil langkah demi langkah dan melihat bagaimana kelanjutannya. Petik 2 Keesokan paginya, Zuan bangun dan menuju Akademi Bright Moon. Sekarang dia adalah seorang guru, menghadiri Akademi tidak terasa seperti tugas lagi. Sebaliknya, dia berharap dapat mengeksploitasi otoritasnya sebagai guru setiap hari. Cu Huan Zhao ingin menemani dia ke Akademi, tetapi Kin Wan Ru menghentikannya. Yang terakhir merasa bahwa putri keduanya terlalu dekat dengan saudara iparnya, jadi dengan dali bahwa dia masih terluka dari turnamen klan, dia bersikeras untuk beristirahat di rumah. Adapun Cu Cu Yan, dia hampir tidak pergi ke Akademi sejak awal, belum lagi dia juga terluka saat ini. Secara alami, dia juga tidak pergi dengan Zuan. Karena itu, siluet Zuan terlihat sangat kesepian hari ini. Nah, antek Cheng Shuping itu tidak bisa dianggap sebagai pendamping sama sekali. Pagi-pagi sekali, klan Cu menerima kabar bahwa Mei Cao Feng telah melarikan diri dari penjara. Karena khawatir, Cu Zhong Tian menugaskan lebih banyak penjaga ke sisi Zuan untuk melindunginya. Para penjaga ini berasal dari tentara Jubah Merah, dan mereka ahli dalam serangan kolaboratif. Bahkan ketika dihadapkan dengan musuh dengan peringkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka setidaknya bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Jadi, Zuan bisa tiba di Bright Moon Academy tanpa masalah. Dia sedikit kecewa karena dia berpikir bahwa Mei Cao Feng akan mencoba menyerang dia di jalan, tetapi ternyata dia hanyalah seorang pengecut yang telah memilih untuk bersembunyi. Sejujurnya, dia bahkan lebih marah di City Lord Estate. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan begitu tidak kompeten sehingga membiarkan Mei Cao Feng melarikan diri dari penjara. Seandainya bukan karena fakta bahwa mereka berada di Faksi Rajaki, dia akan berpikir bahwa City Lord Estate dengan sengaja membiarkan Mei Cao Feng lepas. Setelah tiba di akademi, Zuan memandangi wanita muda yang berjalan di sampingnya, dan dia tiba-tiba merasa segar. Ini lebih dari pemandangan yang menyenangkan daripada Sit Kun dan Mei Cao Feng yang menjijikan. Melihat bahwa masih ada waktu sebelum kelas pertama, dia menuju ke kediaman Sang Liu Yu, berniat untuk menggunakan dali mengembalikan kerang rekamannya untuk mengunjunginya. Ini adalah trik yang dia pelajari dari teman-temannya di kehidupan sebelumnya. Salah satu trik paling umum yang mereka gunakan untuk mendekati seorang wanita adalah dengan meminjam beberapa barang mereka sehingga mereka dapat meminta mereka untuk mengembalikannya nanti. Dengan mengulangi proses ini beberapa kali, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi dekat satu sama lain. Dia melompat dengan riang ke kediaman Sang Liu Yu dan mengetuk pintunya. Ketika pintu akhirnya terbuka, dia melihat Sang Liu Yu yang berpakaian rapi duduk di ayunan di halaman, mengelus sitarnya dengan ringan. Sungguh menyedihkan. Saya pikir saya mungkin bisa melihatnya dengan pakaian tidurnya atau sesuatu dengan datang lebih awal. Ada senyuman di wajah Sang Liu Yu saat dia mengambil kembali cangkangnya dari Zuan. Sepertinya Anda telah menimbulkan badai yang cukup besar selama dua hari terakhir. Namamu telah bergema di jalan-jalan di seluruh kota Bright Moon. Petik 2 Kamu tidak terlihat terlalu terkejut, kata Zuan. Bahkan diam-diam melihat wanita di hadapannya sudah cukup untuk membuat Zuan merasa puas. Tidak heran mengapa orang menyebutnya, pesta untuk mata. Seseorang yang mampu mengarang melodi semacam itu tidak mungkin menjadi sampah. Sang Liu Yu dengan lembut membelai sitarnya, dan nada yang menenangkan dimainkan di bawah jarinya. Zuan tertawa. Kamu memang memiliki mata yang tajam. Saya memiliki kekuatan yang tak terhitung banyaknya yang tersembunyi di dalam diri saya. Anda akan segera menyadari bahwa saya memiliki harta karun dalam diri saya yang menunggu untuk ditemukan. Petik 2 Petik 2 Sang Liu Yu Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata itu. Seolah mencerminkan perasaannya, sedikit disonansi muncul dalam melodi yang dia mainkan. Zuan terus berkeliaran sedikit lebih lama sebelum akhirnya pergi. Ketika dia akhirnya keluar dari kediaman Sang Liu Yu, langkah kakinya lebih ringan dari sebelumnya. Baik itu suaranya yang merdu atau nada merdu yang dimainkannya, itu membuatnya merasa seperti sedang mengalami ergasme. Tidak lama setelah kembali ke kelasnya, seorang siswa tiba-tiba memasukkan secarik kertas ke tangannya, berkata, Guru Sang menyuruhku untuk memberikan ini kepadamu. Zuan tercengang. Dia membuka kertas itu dan membaca pesannya, sampai jumpa di gazeba 2 jam dari sekarang. Hmm, mungkinkah ini awal dari adegan pengakuan dosa yang begitu sering saya lihat di drama dan anime. Namun, dia dengan cepat membuang pikiran itu. Ada yang berbau amis di sini. Kami baru saja bertemu beberapa saat yang lalu, jadi bagaimana mungkin dia bisa terburu-buru mengajakku berkencan sekali lagi. Tidak peduli seberapa narsisnya dia, dia tidak berpikir bahwa pesonanya cukup besar untuk membuat Sang Liu Yu yang berwatak lembut mendekatinya dengan begitu proaktif. Lebih penting lagi, tidak mungkin Sang Liu Yu akan menugaskan seorang siswa untuk memberikan catatan kepadanya atas namanya. Ini dapat dengan mudah memicu rumor tentang hubungan mereka di akademi, dan itu adalah sesuatu yang telah dia hindari sejauh ini. Dia berpikir tentang bagaimana Mei Chao Feng melarikan diri dari penjara pagi-pagi sekali, dan sesaat kemudian, dia dengan tegas berjalan menuju kantor administrasi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kantor kepala sekolah, di mana Jiang Luofu duduk di kursinya dengan kaki jenjangnya bersandar dengan santai di pot bunga di depannya. Warna abu-abu terang. Sungguh menakjubkan bagaimana warna stalking Jiang Luofu terus berubah, meskipun yang lebih luar biasa adalah bagaimana segala sesuatunya terlihat bagus di tubuhnya. Sepertinya memiliki kaki yang indah adalah kuncinya di sini. Yup, saya pasti tidak sedang melirik ke sini. Saya hanya melihatnya atas nama Wei Su kalau-kalau dia bertanya kepada saya tentang hal itu. Anda di sini. Kebetulan aku akan mencarimu. Sebelum Zuan bisa mengungkapkan tujuan dibalik kedatangannya, Jiang Luofu sudah berbicara sebelumnya. Bab 133, kejutan. Apa yang salah? Tanya Zuan dengan heran. Ini tentang slot ke dalam penjara bawah tanah, jawab Jiang Luofu sambil menyilangkan kakinya dengan santai. Seolah-olah dia tidak menyadari betapa menggoda gerakan kasualnya bagi pria. Apakah Anda ingin memasuki ruang bawah tanah sebagai siswa atau guru? Setelah prestasi Zuan mengalahkan Yuan Wendong dan Yuan Wenji di ring duel, tidak ada yang akan mempertanyakan kualifikasinya untuk memasuki ruang bawah tanah lagi. Tentu, saya ingin masuk sebagai guru. Jawab Zuan. Lebih baik menjadi seorang guru. Itu terlihat bagus untuknya, dan dia bisa memanfaatkan posisinya juga. Sebagai seorang guru, Anda harus bertanggung jawab atas keselamatan siswa di penjara bawah tanah, kata Jiang Luofu. Zuan tercengang mendengar kata-kata itu. Dia memasuki ruang bawah tanah untuk mencari Evanescent Lotus, jadi akan merepotkan baginya untuk harus menjaga siswa lain selain itu. Jadi, dia berargumen, bukankah tujuan murid-murid memasuki penjara bawah tanah adalah untuk menantang diri mereka sendiri. Menugaskan guru untuk melindungi mereka dari bahaya adalah kontraproduktif. Anak-anak itu tidak akan pernah dewasa jika kita terus menyelipkan mereka di bawah sayap kita seperti tukik kecil. Petik 2 Akademi membutuhkanmu untuk melangkah maju dan mengambil alih semua bisnis dari Sekte Bunga Plum sebagai gantinya. Anda harus sadar bahwa tidak tepat bagi kami untuk melangkah maju menangani masalah semacam ini. Petik 2 Zuan merasa geli, bukankah aku sudah menyerahkan surat hutang padamu? Anda harus menjadi orang yang menangani akibatnya, jadi mengapa anda menyerahkannya kepada saya sekarang? Petik 2 Aku berencana untuk bergerak, tapi gugatanmu itu akhirnya mengirim Mei Chaofeng langsung ke penjara. Sekte Bunga Plum diambang kehancuran sekarang, dan ada banyak orang yang mengincar bisnis mereka yang menguntungkan saat ini. Hanya saja mereka mengekang satu sama lain saat ini, jadi belum ada yang bisa bergerak, kata Jiang Luofu. Namun, ini berbeda denganmu. Semua orang tahu bahwa Sekte Bunga Plum berhutang pada anda 7.500.000 tael perak, jadi anda memiliki legitimasi untuk mengambil alih bisnisnya. Selain itu, Akademi akan memberi anda dukungan dari belakang, jadi anda harus bisa menanganinya dengan mudah. Petik 2 Apakah anda tidak mendorong saya untuk meminjam nama Kelancu untuk masalah ini? Zuan menunjukkan. Kemungkinan Akademi Brightmoon memiliki rencananya sendiri untuk menagih hutang, tetapi penjara tiba-tiba Mei Chaofeng mengacaukan segalanya. Mata semua orang tertuju pada bisnis Sekte Bunga Plum sekarang, meninggalkan Akademi Brightmoon dalam posisi yang tidak nyaman untuk pindah ke sini. Bagaimanapun, itu masih sebuah Akademi di bawah Istana Kerajaan, jadi tidak akan terlihat bagus jika terlibat langsung dalam masalah seperti itu. Karena itu, dibutuhkan seseorang untuk melangkah maju menggantikannya. Kandidat terbaik di sini pasti Zuan. Tidak hanya dia memiliki legitimasi, tetapi dia juga bisa meminjam nama Kelancu untuk menekan yang lain. Bahkan jika dia melakukannya atas kemauannya sendiri, kekuatan lain masih akan mengira dia mewakili Kelancu. Begitu kekuatan lain menyadari bahwa Akademi telah bergandengan tangan dengan Kelancu, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Bukan hal yang baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu pintar. Jiang Luofu menepuk kuasnya dengan lembut di atas meja saat dia memandang Zuan dengan senyum main-main. Saya tidak akan melakukannya, lagi pula aku tidak mendapatkan apa-apa dari ini, Zuan menolaknya tanpa ragu-ragu. Oh, Jiang Luofu tidak terpengaruh oleh penolakan Zuan. Ku rasa aku harus memilih orang lain untuk mengambil slotmu ke penjara bawah tanah Ursae kalau begitu. Zuan segera menamparkan senyuman di wajahnya dan menjawab, Ahahaha, aku hanya bercanda. Sebagai seorang guru Akademi, adalah hal yang tepat bagi saya untuk melakukan bagian saya dan berbagi beban Akademi. Selain itu, saya adalah orang yang memberi Anda nota utang sejak awal. Hanya tepat bagiku untuk membereskan kekacauan itu. Serahkan padaku. Jiang Luofu menatap Zuan dalam diam beberapa saat sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Saya harus mengatakan, Anda adalah orang paling tebal yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong-ngomong, Anda mencari saya. Mata Zuan langsung bersinar saat dia mulai berbicara, Sebenarnya, ini masalah yang sama dengan yang kamu katakan. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Jiang Luofu. Kamu ingin membuatku menaklukkan Mei Chaofeng untukmu? Jiang Luofu mendengus. Maksudku, pikirkan saja. Mei Chaofeng pasti tahu banyak rahasia seputar plum blosong sekte, seperti catatan akuntansi, arus kas, pengadaan sumber daya, dan sebagainya. Bahkan jika Anda mengambil alih bisnis plum blosong sekte, Anda akan kesulitan mengelolanya tanpa informasi penting seperti itu, bukan? Zuan menjelaskan. Ku rasa kata-katamu masuk akal. Baiklah, aku akan menemanimu kalau begitu. Jiang Luofu akhirnya berdiri dari kursinya, yang membuat perawakannya yang tinggi semakin terlihat. Sepanjang jalan menuju gazeba, mereka berdua mulai mengobrol. Aku cukup penasaran bagaimana kamu berhasil mengalahkan Yuan bersaudara di ring duel tempoh hari. Permainan pedang Anda sedikit berbeda dari permainan pedang dasar akademi kami. Petik 2. Mau bagaimana lagi? Saya terlalu berbakat, jadi pemahaman saya tentang seni pedang jauh lebih dalam daripada orang lain. Petik 2. Petik 2. Kamu jelas berhubungan baik dengan Sang Liu Yu. Anda masih berbohong kepada saya sebelumnya bahwa Anda tidak mengenalnya sama sekali. Petik 2. Bagaimana mungkin aku berani berbohong padamu? Aku benar-benar tidak mengenalnya saat itu. Petik 2. Seberapa jauh Anda berkembang dengannya? Saya belum pernah melihatnya mengizinkan siapapun untuk memasuki kediamannya selama bertahun-tahun sekarang, apalagi meminjamkan milik pribadinya kepada orang lain. Petik 2. Apakah tidak apa-apa bagimu, Kepala Sekolah Bright Moon Academy, untuk bergosip tentang bawahanmu sendiri? Di tengah percakapan mereka, mereka akhirnya sampai di sekitar gazeba. Jiang Luo Fu menjaga jarak sementara Zuan berjalan menuju gazeba sendirian. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat seseorang dengan rambut panjang berkibar sedang duduk di gazeba, mengenakan pakaian yang mirip dengan milik Sang Liu Yu. Tapi bro, pernah lihat seberapa lebar punggungmu? Bahkan jika Anda mengenakan pakaian wanita, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mungkin bisa salah mengira Anda sebagai seorang wanita, apalagi seseorang secantik Sang Liu Yu. Siapa yang mungkin mengira bahwa Master Sekte dari Plum Blossom Sekte sebenarnya adalah orang cabul cross-dressing? Namun, karena pertimbangan bahwa Mei Chao Feng telah berusaha sekuat tenaga bahkan untuk berdandan untuk acara itu, tidak sopan Zuan jika tidak bekerja sama dengannya. Kakak Sang, kenapa kamu mengajakku ke sini? Zuan memanggil Mei Chao Feng dengan suara lembut. Tentu saja, dia memastikan untuk tidak terlalu dekat dengan gazeba agar tidak terjadi OHKO padanya. Kau mengira itu Sang Liu Yu? Tapi ini aku, Mei Chao Feng. Hahaha. Mei Chao Feng melemparkan wik yang dia kenakan ke samping, merobek gaun yang dia kenakan di atas bajunya, dan berbalik menghadap Zuan dengan penuh kemenangan. B. Bagaimana mungkin kamu? Di mana kakak perempuan Sang? Seru Zuan ngeri. Dalam bayang-bayang, Jiang Luofu memutar matanya. Wow, aktingnya benar-benar menghebohkan. Tidak ada kakak perempuan Sang di sini. Saya dari awal sampai akhir. Apakah kamu terkejut? Hahaha. Kebingungan di mata Zuan membuat Mei Chao Feng merasa sangat gembira sehingga dia bisa mengerang karena senang. Dia telah sangat menderita karena Zuan selama beberapa hari terakhir, dan dia akhirnya bisa membalas budi sekarang. Itu kamu. Zuan tanpa sadar terhuyung mundur ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin lenganmu bisa meregang ke akademi juga? Petik 2. Itu semua berkat pengaruh besar Tuan Muda, atau akan sulit bagiku untuk memegang lo ahlisinmu. Mei Chao Feng tidak terburu-buru membunuh Zuan. Itu semua karena ini sehingga aku akhirnya kehilangan segalanya. Bagaimana saya bisa membiarkan dia lolos begitu saja? Aku perlu membuatnya menderita dan menikmati jeritan penderitaannya untuk meredakan amarah yang mendidih dalam darahku. Apakah Tuan Muda yang kamu bicarakan tentang Sikun? Zuan sudah mengetahui hubungan mereka sebelumnya, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang wanita yang mendengarkan percakapan mereka. Dia mencoba membuat Mei Chao Feng mengakuinya di hadapannya. Tentu saja, di tengah kata-katanya Mei Chao Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang disuarakan di sini. Jadi, dia mendengus dengan dingin dan berkata, Hef, kamu ingin tahu siapa Tuan Muda itu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Aku ingin kamu mati dengan geram dan bodoh. Petik 2. Kamu ingin membunuhku. Zuan menepuk kepalanya dengan ngeri. Saya adalah menantu dari Kelancu, serta guru akademi. Jika Anda berani menyentuh saya, baik Kelancu maupun akademi tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Hahaha, aku mungkin ragu-ragu di masa lalu, tapi apa ruginya sekarang? Berkat Anda, saya telah kehilangan segalanya. Tidak mungkin aku bisa tinggal di kota Bright Moon lagi. Setelah membunuhmu, aku akan pergi ke kota lain dan menjalani hidup tanpa beban. Setelah aku pergi, apa yang bisa dilakukan Kelancu atau akademi terhadapku? Mei Chaofeng tertawa dingin. Mereka sudah mengeluarkan surat perintah untuk Anda. Anda bisa saja meninggalkan kota, tetapi Anda memilih untuk menanggung risiko untuk membunuh saya. Seseorang pasti telah menjanjikanmu kehidupan baru di tempat lain jika kamu berhasil mengambil nyawaku. Zuan terus berusaha menyelidiki lebih dalam. Apakah itu membuat perbedaan? Anda merusak pemandangan saya. Aku seharusnya mengirismu menjadi beberapa bagian sejak awal. Ejek Mei Chaofeng, mengapa kamu tidak mencoba berlutut dan memohon belas kasihan padaku? Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengasihani kamu dan memberimu kematian yang cepat. Petik 2 Tentu saja, bahkan jika Zuan benar-benar memohon belas kasihan, tidak mungkin dia membiarkan Zuan mati dengan mudah. Dia ingin mempermalukan Zuan dengan membuatnya mengemis seperti anjing sebelum membuatnya putus asa dengan mengingkari kata-katanya. Melihat ini, Zuan mendesah pelan dan berkata, Apa yang membuatmu begitu yakin bisa membunuhku? Keyakinan Anda pasti meledak setelah mengalahkan Yuan Wendong di turnamen klan kemarin, Ejek Mei Chaofeng. Anda pasti tidak menyadari bahwa Yuan Wendong adalah orang lemah yang baru saja berhasil mencapai peringkat kelima. Terlepas dari kelemahannya, dia masih berpuas diri dan jatuh karena trik Anda, mengakibatkan kekalahannya. Tapi di depanku, kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Petik 2 Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, auranya yang kuat meledak saat dia mengambil langkah maju. Dia menatap Zuan dengan saksama, berharap menikmati teror yang tercermin di mata Zuan. Sayangnya, Zuan tidak memberikan apa yang diinginkannya. Tidak heran mengapa Anda akhirnya melayani orang lain sepanjang hidup Anda. Ruang lingkup dan kedalaman pikiran Anda dipersempit oleh tahun-tahun subordinasi Anda yang panjang. Yang Anda pikirkan hanyalah skema kecil dan mengadu domba hidup Anda dengan orang lain. Namun, bagi mereka yang berada dalam posisi kekuasaan seperti saya, kami bahkan tidak perlu angkat jari untuk berurusan dengan orang seperti Anda. Petik 2 Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Jiang Luofu Mei Chaofeng terkejut dengan kata-kata itu. Dia dengan cemas mengamati sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia tertawa dengan jijik. Jangan repot-repot dengan tindakan menyedihkanmu itu. Penjaga klan cu saat ini menunggu di pintu masuk akademi, jadi tidak mungkin mereka bisa tiba di sini tepat waktu. Bahkan jika mereka datang untuk menyelamatkanmu, mereka juga tidak cocok untukku. Petik 2 Siapa bilang aku sedang membicarakan mereka? Zuan mengangkat bahu. Bukankah kamu seharusnya melihat latar belakang saya sebelum membunuh saya? Anda harus tahu bahwa nama panggilan saya di akademi adalah Moklor. Kecuali untuk kasus khusus seperti turnamen klan, aku bahkan tidak akan repot-repot mengotori tanganku dengan darah musuhku. Petik 2 Kau pria paling tak tahu malu yang pernah kulihat. Anda bahkan tidak memiliki rasa malu sedikitpun karena melecehkan wanita lain. Ejek Mei Chao Feng Itu adalah kemampuan tersendiri untuk bisa membuju orang lain, apa yang membuatku malu? Jawab Zuan dengan jijik. Jika Anda cemburu, mengapa Anda tidak mencoba melecehkan seorang wanita juga? Jika Anda bisa, itu saja. Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 514 rage. Aku, Mei Chao Feng tersedak oleh ucapan Zuan. Butuh waktu cukup lama sebelum dia bisa menenangkan diri. Yuan Wendong mungkin sampah, tapi dia melakukan satu hal yang benar, sia-sia bergantung pada wanita. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Lihatlah situasi saat ini, siapa yang bisa kamu panggil untuk menyelamatkanmu sekarang? Cu Cu Yan, Pei Mian Man, atau Sang Liu Yu. Coba panggil mereka ke sini sekarang. Petik 2 Klan Xi sudah melakukan pekerjaan rumahnya sebelumnya. Cu Cu Yan dan Pei Mian Man tidak ada di akademi hari ini, dan Sang Liu Yu tidak dikenal karena kultivasinya. Adapun Cu Huan Zhao, Ji Xiaosi, dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Coba panggil seorang wanita sekarang juga. Apakah kamu tidak bangga dengan keterampilan mocingmu? Ejek Mei Chaofeng. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Seseorang sepertimu ditakdirkan untuk tidak pernah memahami rasa frustrasi dari orang populer sepertiku. Lupakan, aku akan memenuhi keinginanmu kali ini. Kepala sekolah yang cantik, keluarlah. Petik 2 Kepala sekolah yang cantik, Jiang Luofu. Mei Chaofeng tersentak ngeri. Jika Zuan tidak berbohong padanya, itu akan menjadi bencana. Seorang kultifator tingkat Jiang Luofu bisa membantai dia semudah meremas semut. Karena ketakutan, dia dengan cepat memindai sekeliling. Tetapi yang membuatnya lega, tidak ada yang terjadi sama sekali. Hahaha, kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa membujuk kepala sekolah Jiang. Kamu pikir kamu siapa? Berhenti melamun di sini. Mei Chaofeng akhirnya bisa menenangkan hatinya. Namun, kamu mengingatkanku bahwa kita terlalu dekat dengan Akademi sekarang. Seseorang mungkin akan datang jika saya terus berlama-lama di sini. Karena itu masalahnya. Temui kematianmu. Petik 2. Petir biru berderak di sekitar tinju Mei Chaofeng saat dia menyerbu ke depan dan menghancurkannya ke arah Zuan. Kekuatan serangannya begitu besar bahkan sebelum mendarat, Zuan sudah menemukan dirinya tercekik di bawah kekuatannya. Sialan. Melihat bahwa Jiang Luofu tidak bergerak sama sekali, Zuan menyadari bahwa kali ini dia mungkin sudah bertindak terlalu jauh. Bab 134, mereka adalah istri dan anak-anak saya sekarang. Zuan segera menggunakan sunflower pantasem palsu untuk menghindar ke samping, berhasil bertahan dari serangan pertama Mei Chaofeng. Sayangnya, Mei Chaofeng telah melihat skill gerakannya beberapa hari yang lalu, jadi dia tahu cara mengatasinya juga. Dengan harum dingin, dia melontarkan pukulan lagi. Tapi kali ini, dia memastikan untuk menutup jalur pelarian Zuan. Terpojok, Zuan tidak punya pilihan selain menggunakan sunflower pantasem yang sebenarnya untuk menghindari serangan ini. Saat menghindari serangan itu, dia berteriak keras, Kepala sekolah Jiang yang cantik, saya tahu kesalahan saya sekarang. Selamatkan aku. Jika aku mati di sini, tidak akan ada orang yang membantumu mengambil alis sekte bunga plum. Petik 2 Hem, Mei Chaofeng tidak tahu bagaimana Zuan berhasil menghindari serangannya sama sekali. Bingung, dia buru-buru mencoba menindaklanjuti dengan serangan lain, hanya untuk mundur karena shock di saat berikutnya. Seorang wanita tiba-tiba muncul tepat di depan Zuan. Kakinya yang panjang dan indah tetap menarik seperti biasanya, tetapi perhatian Mei Chaofeng tertuju pada pensil yang dia pegang di tangannya. P. Prinsipal Jiang. Zuan menghela napas lega. Kepala sekolah Jiang, akhirnya kamu bersedia untuk keluar. Bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang yang berada dalam posisi berkuasa seperti kamu dan tidak perlu mengangkat jari sama sekali. Sungguh mengherankan bagi saya untuk melihat Anda dalam posisi yang begitu buruk, bukan? Hmm, kata Jiang Luofu dengan senyum penuh teka-teki. Hahaha, mulutku yang tidak berguna hanya bisa menyombongkan diri. Jangan terlalu dipikirkan. Zuan menertawakannya dengan malu-malu. Wanita ini benar-benar berpikiran sempit. Dia benar-benar tersinggung dengan ucapan itu. Ku dengar kau juga berniat mencemohku. Namun, Jiang Luofu tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Tentu saja, jawab Zuan tanpa basa-basi. Apa katamu, Jiang Luofu mengerutkan kening. Maksudku, aku belum berhasil melecehkanmu. Zuan dengan cepat mengubah kata-katanya. Hei, Mei Chaofeng kabur. Sementara mereka berdua mengobrol, Mei Chaofeng segera berlari dengan sekuat tenaga. Sejak Jiang Luofu muncul di depan matanya, dia sudah menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa membunuh Zuan lagi. Faktanya, dalam keadaan normal, dia sudah mati, tetapi karena keberuntungan, dia akhirnya terganggu, menciptakan celah baginya untuk melarikan diri. Jiang Luofu mengangkat kepalanya dengan tenang sebelum dengan santai menyapukan pensil di tangannya ke udara dengan harum dingin. Mei Chaofeng merasakan sensasi dingin di kakinya sebelum tiba-tiba jatuh ke depan. Apa yang terjadi? Bingung dengan situasi yang membingungkan ini, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat kakinya berdiri tegak di tanah beberapa meter di belakangnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri dan melihat bahwa setengah dari kakinya telah diamputasi. Saat itulah rasa sakit akhirnya mulai meresap, dan dia menjerit kesakitan. Zuan menelan ludah. Dia diam-diam melirik profil samping Jiang Luofu saat dia diam-diam menepuk dadanya dengan lega. Sial, aku tidak tahu dia sekuat ini. Jika dia benar-benar menaruh dendam kepadaku atas semua komentar yang aku buat, bukankah aku sudah mati beberapa kali sekarang? Lihat saja apa yang terjadi pada Mei Chaofeng. Ah, tapi sekali lagi, dia tidak secantik aku. Mungkin hanya perbedaan dalam penampilan kita. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jiang Luofu bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan Mei Chaofeng. Dia duduk di gazeba dan secara alami mengistirahatkan kakinya di bangku. Zuan berjalan ke sisi Mei Chaofeng dengan gembira dan menatapnya dari atas. Kamu mengira itu hanya aku, tapi kepala sekolah Jiang juga ada di sini. Apakah kamu terkejut? Petik 2.2, Mei Chaofeng. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 1024 kemarahan. Dia tidak akan pernah tahu bahwa tabel akan dihidupkan begitu cepat. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan langsung dikembalikan kepadanya. Kamu bangsat. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kau tidak lebih dari orang lemah yang bergantung pada wanita. Mei Chaofeng menggertakan giginya dengan marah. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 1024 kemarahan. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tidakkah menurutmu dibutuhkan keterampilan sejati untuk dapat memanfaatkan kekuatan orang lain? Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan bantuan kepala sekolah Jiang? Ini tidak mungkin. Gumam Mei Chaofeng tak percaya. Dia tidak bisa menerima bagaimana keadaan berubah. Ini adalah hak istimewa untuk orang tampan seperti saya. Makhluk mengerikan sepertimu tidak akan pernah memahaminya. Zuan memandang Mei Chaofeng dengan kasihan. Petik 2. Petik 2. Mei Chaofeng. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 666 rage. Zuan mengambil langkah ke samping untuk menghindari darah yang muncrat dari luka Mei Chaofeng karena emosinya semakin menguasainya. Wow, orang-orang di dunia ini sangat ulet seperti kecoa. Bahkan dalam kondisi seperti itu, dia masih belum pingsan. Ini mengingatkan saya pada pertemuan saya dengan Plum Blossom 12. Dia juga bertahan lama sekali sebelum akhirnya pingsan, ucap Zuan Riang. Kamu memang orang yang membunuh 12. Mei Chaofeng memelototi Zuan dengan marah. Hanya memikirkan bagaimana dia menyalakan meja itu kemarin meskipun telah mengatakan yang sebenarnya membuat darah mengalir ke kepalanya karena marah. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 999 rage. Zuan berjalan ke Mei Chaofeng dan berjongkok di depannya. Plum Blossom 12 mencoba membunuhku, jadi aku membalas budi padanya. Itu pertahanan diri yang dibenarkan. Sekarang setelah saya memuaskan keingin tahuan Anda, inilah saatnya bagi Anda untuk mengungkapkannya. Katakan di mana buku akuntansi dan aset Anda. Dan jangan lupa, hubungan Anda dengan pejabat lain, rute pasokan Anda, dan semua informasi penting terkait bisnis Anda. Petik 2 Mei Chaofeng telah memilih untuk berbaring di tanah, tampaknya telah menerima takdirnya. Namun demikian, kata-kata Zuan masih membuatnya tertawa dalam ejekan, Menurutmu, betapa bodohnya aku memberitahu kamu semua itu. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 730 kemarahan. Apa kau tidak tahu bahwa bisa mati dengan mudah adalah berkah juga? Zuan menghela nafas dalam-dalam saat dia menatap Mei Chaofeng dengan mata penuh simpati. Huff, cobalah yang terburuk. Aku tidak akan menjadi laki-laki bahkan jika aku mengeluarkan suara mencicit. Sekte Bunga Plum telah menyiksa orang yang tak terhitung banyaknya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan informasi, Jadi Mei Chaofeng akrab dengan cara kerja interogasi. Sepertinya orang-orang di dunia ini benar-benar kekurangan imajinasi. Baiklah, biarkan aku mendidikmu sedikit. Zuan memindahkan batu besar dari samping ke atas dan duduk di atasnya, Mengingatkan pada seorang penyair yang mendapatkan posisi nyaman untuk sebuah cerita yang panjang. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang bagaimana belut dan loah menyelam ke dalam lubang yang mereka lihat, kan? Jika saya menelanjangi Anda dan melemparkannya ke dalam tong berisi belut dan loah, Menurut Anda kemana mereka akan pergi? Jika itu tidak cukup bagimu untuk berbicara, kami bisa membuatmu terkubur di dalam tanah, hanya memperlihatkan kepalamu. Saya akan mengiris kulit di bagian atas kepala Anda dan menuangkan merkuri ke dalamnya. Tak lama kemudian, Anda akan merasa gatal dari kepala sampai ujung kaki. Ini akan sangat tak tertahankan sehingga Anda akan bergoyang-goyang dengan putus asa, berharap untuk meredakan gatal, Tetapi tentu saja, apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda terjebak di tanah tanpa tahu harus kemana. Akhirnya, Anda tidak punya pilihan selain menyelam, merobek kulit Anda keluar dari tubuh Anda. Hmm, apakah seseorang tanpa kulit akan mulai mengeluarkan banyak darah? Saya kira kita bisa mengujinya. Metode penyiksaan yang aneh itu bahkan membuat jantung Jiang Luofu berdetak kencang. Di mana di dunia ini seseorang semudah dia belajar tentang semua cara keji ini. Bocah, bunuh aku jika kamu mau. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong seperti itu denganku. Terlepas dari kata-kata keberanian Mei Chao Feng, suaranya yang bergetar menghilangkan rasa takutnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa sekte bunga plum tidak terlihat begitu keji lagi dibandingkan dengan penjahat besar yang berdiri di hadapannya. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 444 rage. Saya belum selesai. Berdasarkan apa yang saya tahu, Anda bermain-main dengan beberapa wanita selama bertahun-tahun. Anda tidak menyimpan perasaan apapun untuk sebagian besar dari mereka, tetapi tampaknya ada pengecualian. Jika ingatanku tidak membuatku gagal, ada seorang wanita yang tinggal di bagian utara kota yang bernama Wang Cui Hua. Dia melahirkan anak kembar untukmu, bukan? Ah, pasti melegakan bagimu untuk pergi dengan pengetahuan bahwa darahmu terus ada di dunia ini bahkan setelah kematianmu, ucap Zuan sambil tersenyum. Mata Mei Chao Feng langsung memerah. Dia dengan cepat menoleh ke Jiang Luofu dan meraung dengan cemas. Kepala sekolah Jiang, apakah akademi akan memaafkan tindakan seperti itu? Jangan pernah membawa keluarga ke dalam gambar, itu adalah aturan yang bahkan mereka yang di dunia bawah seperti kita patuhi. Petik 2 Sebelum Jiang Luofu bisa menjawab, Zuan sudah menyelah. Siapa bilang aku akan menyakiti mereka? Saya hanya ingin meyakinkan Anda bahwa Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka setelah kematian Anda. Saya akan memastikan untuk merawat istri Anda dengan baik dan membesarkan anak-anak Anda seolah-olah anak saya sendiri. Ah, saya mungkin harus memanggil mereka saya istri dan saya anak-anak sekarang. Kamu. Mei Chao Feng sangat marah sehingga dia ingin menyerang Zuan untuk melepaskan kepalanya, tetapi serangan sebelumnya Jiang Luofu telah memutuskan Meridian Ki-nya juga, membuatnya benar-benar tidak berdaya saat ini. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 999 rage. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Tanya Zuan. Apakah Anda ingin menyelesaikannya dan menyelesaikannya, atau Anda ingin menderita sedikit lebih dulu sebelum akhirnya menyerah pada tuntutan saya? Aku juga tidak terlalu keberatan. Petik 2. Kenapa aku melibatkan diriku dengan iblis ini? Mei Chao Feng mulai menangis dengan sedih. Dia berniat untuk menggertakkan giginya melalui siksaan Zuan dan mati dengan gagah berani, tapi dia bahkan tidak diberi pilihan itu sama sekali. Dia tahu jauh dilubuk hatinya bahwa dia tidak akan pernah bekerja keras melalui siksaan yang dibicarakan Zuan, belum lagi bahwa yang terakhir bahkan menahan istri dan anak-anaknya sebagai sandera terhadapnya. Ini bahkan bukan pilihan sama sekali. Ada dua buku akuntansi untuk Plum Blossom Sec. Salah satunya ada di ruang rahasia di ruang belajar saya, dan yang lainnya terletak di kompartemen rahasia di kamar tidur saya. Petik 2. Mei Chao Feng menatap dengan kaku ke langit biru di atasnya saat dia secara monoton mengungkapkan segala sesuatu tentang sekte bunga plum. Sialan Zuan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mei Chao Feng mengutuk dengan gigi terkatuk. Dia sudah bisa merasakan dirinya mendekati pelukan kematian saat darah terus mengalir dari kakinya. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 999 rage. Zuan tersenyum menjawab, Maafkan saya, tetapi menurut istri saya, orang baik cenderung mati sebelum waktunya sedangkan hama mengganggu dunia selama berabad-abad. Sepertinya saya masih memiliki ratusan tahun ke depan. Petik 2. U gelombang. Tidak tahan lagi, Mei Chao Feng menyemburkan setegup darah. Persis seperti itu, pembangkit tenaga listrik yang telah menguasai dunia bawah kota Brightmoon selama beberapa dekade marah sampai mati. Bahkan dalam nafasnya yang sekarat, matanya terus bersinar karena marah. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 1024 kemarahan. Zuan bergegas ke gazeba dan berseru dengan penuh semangat. Kepala sekolah yang cantik, saya telah menyelesaikan misiku dengan sempurna. Jiang Luofu memandang Zuan dengan tatapan berkonflik. Pasti sangat menyakitkan menjadi musuhmu. Zuan memberinya senyuman polos sebagai jawaban, berkata, Aku juga senang kamu adalah seorang teman juga. Jiang Luofu mendengus pelan sebelum bangkit berdiri. Ayo pergi, aku akan meminta seseorang untuk membersihkan area ini nanti. Untuk pengambil alihan sekte bunga plum nanti, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu nanti. Petik 2. Kamu bisa serahkan padaku. Zuan menepuk dadanya saat dia memberikan jaminannya. Begitu saja, mereka berdua kembali ke akademi. Dua jam kemudian, Si Kun akhirnya mendengar berita itu dan akhirnya menjatuhkan cangkirnya ke lantai. Mei Chao Feng sudah mati. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Si Lezi menjawab dengan muram, Aku sudah memverifikasinya secara pribadi. Tidak ada keraguan tentang itu. Ini tidak masuk akal. Mei Chao Feng adalah kultifator peringkat lima tertinggi, jadi membunuh Zuan seharusnya berjalan-jalan di taman untuknya. Bagaimana dia bisa gagal? Si Kun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Snow berkomentar lembut di sampingnya, Tuan muda, seseorang melihat Zuan kembali ke akademi bersama kepala sekolah Jiang. Jiang Luofu, apa maksudmu dia bekerja dengan Zuan sekarang? Si Kun terkejut. Kultifasi dan kedudukan Jiang Luofu membuatnya menjadi musuh yang berbahaya. Dia akan berpikir dua kali apakah dia benar-benar punya sarana untuk menghadapinya sekarang. Ini seharusnya hanya kebetulan. Mei Chao Feng mungkin tidak beruntung bertemu dengannya, kata Si Lezi. Bahkan dalam imajinasinya yang paling liar pun dia tidak dapat memahami hubungan apapun antara Zuan dan Jiang Luofu. Si Kun juga memiliki pemikiran yang sama juga. Persetan, mengapa itu sangat beruntung? Petik dua. Ini bukanlah jebakan pertama yang dia buat untuk Zuan, tapi yang terakhir mampu mengatasinya setiap saat. Tuan muda, penjara bawah tanah ursai akan dibuka tiga hari dari sekarang. Tidak ada yang akan tahu jika kita melawan dia di sana. Aku akan bergerak secara pribadi lalu menghancurkannya untuk selamanya. Kata Snow. Si Kun mengangguk setuju. Itu yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Aku akan membawa sekelompok orang ke penjara bawah tanah untuk membantumu. Petik dua. Saat Zuan semakin kuat, ancaman yang dia ajukan juga akan menjadi lebih besar. Setiap malam yang berlalu, ada kemungkinan bahwa wanita yang dilihatnya bisa kehilangan kesuciannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Bab 135, Kecantikan ke-10 Selama tiga hari berikutnya, Zuan menyibukkan diri dengan mengambil alih bisnis dan koneksi sekte bunga plum di bawah bantuan Akademi. Sikun menyadari gerakannya, tetapi dia memilih untuk tidak bergerak sama sekali. Orang itu adalah daging mati begitu kita memasuki penjara bawah tanah Ursae. Tidak ada alasan bagiku untuk berurusan dengannya sekarang. Sementara itu, Akademi juga mulai mengadakan seleksi untuk slot Duneon. Semua pembudidaya peringkat lima menerima umpan bebas sedangkan yang lain harus menjalani turnamen yang intens untuk membuktikan diri mereka memenuhi syarat. Duneon itu penuh dengan bahaya. Seorang lemah yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri di penjara bawah tanah kemungkinan besar akan mati sia-sia. Pada akhir pemilihan, pembudidaya terlemah yang terpilih untuk memasuki penjara bawah tanah berada di peringkat ketiga. Dunia kultivasi benar-benar pragmatis. Seperti yang telah disebutkan Jiang Luofu, peluang hanya tersedia bagi mereka yang membuktikan diri mereka layak. Utaran seleksi memastikan bahwa mereka yang bisa masuk semuanya ahli, dan peluang yang ditawarkan di penjara bawah tanah hanya akan semakin memperluas perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Ini berarti bahwa yang lemah tidak akan pernah bisa mengejar jejak yang kuat. Sepertinya itu sama untuk semua dunia, iya. Tertinggal di belakang orang lain untuk satu langkah, dan Anda akan tertinggal di belakang mereka sepanjang hidup Anda. Sekali lagi, Zuan senang dengan koneksi yang dia miliki. Dia bisa memesan slot untuk dirinya sendiri tanpa harus menjalani seleksi sama sekali. Wahaha. Pagi hari ketiga, siswa terpilih berbaris ke gunung di belakang Akademi Bright Moon, tempat yang biasanya terlarang baik bagi siswa maupun guru. Alasan utama mengapa Istana Kerajaan mampu memonopoli ruang bawah tanah adalah karena sebagian besar akademi besar didirikan di sekitar ruang bawah tanah. Bahkan ada beberapa akademi di mana penjara bawah tanah berada di kompleks akademi, dan seperti yang terjadi di Akademi Bright Moon. Dumeon telah ada di dunia ini sejak zaman dahulu, dan Ki di sekitar mereka cenderung jauh lebih kaya. Memiliki akademi yang didirikan di dekat ruang bawah tanah menciptakan kondisi kultivasi yang menguntungkan bagi para siswa. Ada tempat terbuka di tengah hutan bambu di belakang Bright Moon Academy, tempat beberapa pondok jerami berdiri. Di masing-masing pondok jerami ini tinggal seorang guru senior akademi. Sepertinya mereka berkemah di sini untuk menjaga sesuatu. Di tengah-tengah tempat terbuka itu ada bangunan mirip gerbang yang agak mirip dengan pintu. Ruang di tengah pintu ini tampak sedikit terdistorsi, menciptakan sesuatu yang mengingatkan pada pusaran. Ini adalah pintu masuk ke dalam dungion. Pintu ini biasanya tidak berbeda dengan gerbang yang akan Anda lihat di kota, dan hanya pada hari-hari tertentu Anda akan melihatnya dalam keadaan saat ini. Ini akan memakan waktu lebih lama sebelum portal dibuka sepenuhnya. Cucu yang ada di sini bersama Zuan hari ini. Menyadari pancaran penasaran di matanya, dia mulai menjelaskan kepadanya bagaimana hal-hal bekerja di sini. Anda tampaknya sangat berpengetahuan tentang semua ini. Apakah kamu pernah memasuki penjara bawah tanah ini sebelumnya? Tanya Zuan. Cucu yang menggelengkan kepalanya dan menjawab, penjara bawah tanah ini hanya dibuka sekali setiap beberapa dekade, jadi ini pertama kalinya aku di sini juga. Sangat disayangkan bahwa Huan Zhao melewatkan kesempatan ini karena luka-lukanya. Petik 2 Chu Huan Zhao ingin datang juga, tetapi luka yang dideritanya di turnamen klan terlalu parah. Kehebatan bertarungnya hanya biasa-biasa saja meski dalam kondisi puncaknya, apalagi dalam kondisi lemah. Karena khawatir untuknya, Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru melarangnya memasuki ruang bawah tanah. Karena ini, dia membuat ulah yang cukup besar. Pada akhirnya, dia memaksa Zuan untuk membawa kembali beberapa makanan khas lokal dari penjara bawah tanah untuknya sebelum akhirnya tersenyum. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu bersikeras memasuki penjara bawah tanah ini. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang bahaya yang mengintai di dalam dunion, kan? Tanya Cucu Yan. Senyuman terbentuk di bibir Zuan saat dia menjawab, apakah kamu mengkhawatirkanku? Cucu Yan menjawab tanpa ekspresi, aku hanya memberimu peringatan kalau-kalau kamu mati bodoh di sana. Akan merepotkan bagi klancu kita untuk menemukan menantu laki-laki lain. Petik 2. Yakinlah, saya orang yang lahir di bawah bintang keberuntungan. Aku pasti bisa keluar dari dunion hidup-hidup, jawab Zuan dengan cuek. Cucu Yan memalingkan muka dengan harum dingin. Cucu Yan, suamimu akan masuk juga. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menjaganya juga? Suara manis menggoda tiba-tiba terdengar. Zuan berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan dirinya dihadapkan dengan rak besar. Pei Mian Man terus mondar-mandir memamerkan sosok baiknya itu. Apakah dia tidak tahu betapa memalukannya pria mengalami mimisan di depan umum? Tidak perlu itu. Bagaimana dia bisa dewasa di bawah perlindungan orang lain? Selain itu, dia memasuki ruang bawah tanah sebagai guru. Tidak ada gunanya dia diurus oleh murid-muridnya, jawab Cucu Yan. Oh, Anda akhirnya mengakui bahwa saya seorang guru sekarang. Eh, ayo, panggil aku guru Zhu Gelombang, kata Zuan. Cucu Yan tersedak napasnya. Tidak tahan dengan orang ini lagi, dia mengabaikannya dan melangkah pergi. Bagaimana rasanya memiliki istri cantik yang bisa kamu lihat tetapi tidak bisa kamu sentuh? Pei Mian Man berjalan ke sisi Zuan dan bertanya dengan nada menggoda. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyentuh Anda, dan saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan Anda? Jawab Zuan. Apakah Anda selingkuh dengan istri Anda di depan umum? Sungguh pria yang mengerikan gelombang, Pei Mian Man terkikik pelan. Melihat interaksi mereka, Cucu Yan sedikit mengernyit. Mian Man, apa yang kamu lakukan di sana? Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia menyayangi Zuan, dia tetaplah suaminya dalam nama. Bagaimana dia bisa menggoda wanita lain tepat di depannya? Aku datang gelombang, jawab Pei Mian Man. Dia berkedip pada Zuan dan berkata, istrimu semakin cemburu. Ini awal yang bagus. Jangan lupakan kesepakatan kita. Anda perlu membantu saya mencari buku akuntansi saya. Meninggalkan ledakan tawa menggoda yang merembes langsung ke tulang seseorang, dia berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitarnya merasakan hati mereka kesemutan menanggapi tawanya, yang mendorong mereka untuk mengarahkan pandangan kesal ke arah Zuan. Apa hebatnya pria ini sehingga dia bisa memenangkan perhatian banyak wanita cantik? Sikun juga memperhatikan interaksi mereka, dan matanya berkedip karena khawatir. Saya tidak berpikir Pei Mian Man berhubungan baik dengan itu. Akankah dia menghalangi rencana kita? Petik 2. Si Lezi menggelengkan kepalanya dan menjawab, ku rasa tidak. Namun, untuk amannya, kita bisa meminta seseorang untuk membujuknya pergi terlebih dahulu sebelum bergerak. Petik 2. Sikun mengangguk setuju. Sayang sekali kau tidak bisa masuk penjara bawah tanah bersama kami, atau membunuh Zuan sama saja dengan berjalan-jalan di taman. Si Lezi memandang para guru yang menjaga portal penjara bawah tanah dan berkata, Jiang Luofu secara pribadi akan menjaga dengan guru-guru ini sementara portal tersebut aktif untuk mencegah pembudidaya yang tidak sah memasuki portal dan mengancam para siswa. Ku rasa tidak mungkin bagiku untuk menyelinap di bawah kelopak mata mereka. Namun, pasukan yang kami persiapkan lebih dari cukup untuk membunuh Zuan 10 kali lipat, jadi ku rasa tidak akan ada yang salah. Petik 2. Untung kami menghabiskan banyak upaya untuk memasukkan Snow ke Akademi saat itu. Sepertinya kita akhirnya menuai hasil kerja kita, jawab Sikun dengan anggukan. Ngomong-ngomong, teknik budidaya yang dilakukan Snow agak aneh. Aneh? Belum ada seorang pun di Akademi yang tahu tentang dia, kata Silesi. Sepertinya itu adalah kemampuan khusus dari klannya. Kita harus bertanya lebih banyak tentang hal itu setelah ini. Silesi melihat sosok ramping yang berdiri di tengah-tengah siswa dengan senyum puas di bibirnya. Dia yakin dengan persiapannya juga. Semakin banyak orang berkumpul di tempat terbuka ini, dan mereka semua memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka sangat menantikan untuk memasuki ruang bawah tanah dan menemukan segala macam pertemuan yang tidak disengaja. Jika segala sesuatunya berjalan dengan baik, itu mungkin hanya mengejak kebangkitan mereka menjadi kebesaran. Zuan memperhatikan bahwa ada beberapa wajah yang tidak asing di tengah-tengah burung gagak, seperti Bai Susu, Lude, Xie Xiu, Wu Qing, Zheng Dan, Ji Xiaosi, dan banyak lainnya. Tentu saja, ada lebih banyak siswa yang tidak dia kenali, tetapi kemungkinan besar mereka adalah siswa dari kelas langit atau kelas bumi. Melihat Zheng Dan di tengah-tengah kerumunan, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya mengapa dia tidak menggunakan jebakan madunya beberapa hari ini. Berita kematian Mei Chao Feng telah menyebar jauh dan luas, jadi seharusnya ini saat yang tepat baginya untuk menyerang untuk mengklaim bisnis Sekte Bunga Plum. Ataukah dia tetap menganggur karena dia mengira bahwa surat utang 7.500.000 tael perak telah menjadi kertas bekas. Ji Xiaosi masih terlihat mengemaskan seperti biasanya, sayang sekali dia dipenuhi racun di mana-mana. Aku bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Saat memindai melalui para siswa, Zuan melihat sosok ramping berpakaian hijau muda. Meskipun telah menyembunyikan wajahnya dengan kerudung tembus pandang, garis halus dari fitur wajah hampir tidak menyisakan keraguan bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Siapa dia? Saya tidak ingat pernah melihatnya di akademi sebelumnya. Dia menggerahkan. Hmm, fitur wajahnya terlihat sedikit familiar. Pada saat itulah dia mendengar bisikan datang dari siswa di sekitarnya. Wah, apakah itu tempat ke-10 misterius dari Sweetheart Ranking? Sangat jarang melihatnya di akademi. Sepertinya dia akhirnya muncul karena penjara bawah tanah. Petik 2 Hmm, siapa namanya lagi? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Petik 2 Saya pikir dia dipanggil Kiao Sue sesuatu. Bukankah itu sesuatu yang Sue Ying? No no no, aku ingat itu Kiao sesuatu Ying. Zuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar diskusi mereka. Orang bodoh itu. Jika Anda menggabungkan semuanya, bukankah itu hanya Kiao Sue Ying? Ah, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tunggu sebentar, siapa namanya lagi? Mengapa saya tidak bisa mengingatnya secara tiba-tiba? Pikiran Zuan tiba-tiba kabur. Banyak nama yang tiba-tiba muncul di benaknya secara bersamaan, dan setiap nama tampaknya benar namun tidak begitu baginya, membuatnya benar-benar kacau. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sue Ying untuk plus 2-3-3 rage. Apa? Pemberitahuan tiba-tiba dari sistem membersihkan pikiran Zuan dalam sekejap. Ini salju. Apa yang dia lakukan di sini? Ketika dia melihat sikun sebelumnya, dia mengamati rombongan yang terakhir dan memperhatikan bahwa Snow secara mencolok hilang. Aneh kenapa namanya tiba-tiba muncul di sini. Dia mulai memindai seluruh tempat terbuka untuk siapa saja yang mungkin adalah Snow, dan akhirnya, matanya tertuju pada tempat ke-10 misterius dari peringkat Sweetheart. Untuk sesaat di sana, dia sepertinya melihat kemarahan terpantul di matanya, tetapi itu menghilang dalam sekejap sehingga membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang melihat sesuatu. Dia berpikir tentang bagaimana Wei Su tidak dapat mengingat nama kecantikan ke-10 sambil memperkenalkan 10 besar peringkat sayang kepadanya, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat aneh tentang itu. Mengingat kepribadian Wei Su, hampir tidak mungkin baginya untuk melupakan nama kecantikan. Sebelumnya, siswa yang berbisik tahu semua karakter di namanya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, mereka tidak dapat menyatukan semuanya dengan pasti. Bahkan Zuan sendiri akhirnya melupakan nama itu dengan tiba-tiba linglung. Jika bukan karena notifikasi sistem, dia bisa saja berakhir seperti siswa lain juga. Jadi, kecantikan ke-10 akademi yang sulit dipahami sebenarnya adalah Snow. Tidak peduli seberapa liar imajinasi Zuan, tidak mungkin dia bisa memahami pengembangan plot seperti itu. Dia adalah pelayan di Kelancu, tapi di saat yang sama, dia juga murid di akademi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukankah seharusnya Kelancu juga menyadarinya? Faktanya, sungguh aneh bagaimana seseorang yang sangat teliti seperti cucu yang gagal menyadari bahwa pelayan pribadinya adalah teman sekelasnya juga. Sementara dia masih terkejut dengan masalah ini, Jiang Luofu tiba-tiba mulai berjalan menuju portal. Seperti biasa, kakinya yang terselubung stoking dengan cepat menarik tatapan hangat dari pria di dekatnya. Untuk beberapa alasan, dia mengenakan kacamata hari ini, yang memiliki efek melunakan aura dominannya yang biasa untuk mengeluarkan aura keanggunan sebagai gantinya. Kerumunan itu segera terdiam. Selain Zuan, hampir tidak ada orang yang berani bertindak nakal di hadapan Jiang Luofu, terutama dengan wataknya yang memaksakan itu. Jiang Luofu berjalan ke depan kerumunan dan melirik seluruh siswa sebelum berkata, masih ada satu jam sebelum penjara bawah tanah ursaya dibuka. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus saya ingatkan. Kamu adalah elit akademi, dipilih melalui seleksi yang cermat. Sebagian besar dari Anda ambisius dan menanggung harapan besar untuk penjara bawah tanah, berharap untuk menemukan semua jenis pertemuan kebetulan di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa ada banyak kesempatan yang menanti Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa ada berbagai macam bahaya yang mengintai di dalamnya juga. Terlepas dari peringatan kami dan tindakan yang dilakukan, kami masih memiliki beberapa korban setiap kali penjara bawah tanah dibuka. Saya tidak berharap itu berbeda untuk grup Anda. Pasti ada beberapa orang yang akan kehilangan nyawa mereka di dalam penjara bawah tanah untuk selamanya. Petik 2 Kegelisahan muncul di wajah kerumunan saat mereka mulai berbisik pelan satu sama lain. Bab 136, Siapa yang merawat siapa? Setiap orang memiliki gagasan tentang bahaya yang akan mereka hadapi di penjara bawah tanah, tetapi secara tidak sadar, mereka masih lebih fokus pada keuntungan daripada risikonya. Namun, memiliki seseorang dari posisi kepala sekolah Jiang yang menekankan masalah ini memaksa mereka untuk mengambil risiko dengan serius. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Setelah Anda memasuki ruang bawah tanah, Anda harus bertahan hingga hari ke-10, ketika penjara bawah tanah akhirnya ditutup, untuk diteleportasi. Tidak ada cara bagimu untuk pergi lebih awal setelah kamu melewati portal, Jiang Luofu mengamati kerumunan saat dia menunjukkan risikonya dengan tenang. Kalian semua telah menandatangani pengabayan kewajiban sebelumnya, jadi kalian harus tahu bahwa akademi tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi padamu di dalam penjara bawah tanah. Para siswa saling memandang dalam ketidakpastian, tetapi tidak ada dari mereka yang mau mundur. Sulit bagi mereka untuk sampai sejauh ini, jadi mereka tidak bisa mundur begitu saja. Peta penjara bawah tanah ursai diacak setiap kali kita memasukinya. Bahkan dengan guru yang membimbing jalannya, itu tidak akan membuat banyak perbedaan, kata Jiang Luofu. Semua pembudidaya peringkat keempat dan kelima akan bergerak sendiri di dalam penjara bawah tanah. Dengan pangkat kultivasi Anda, Anda harus bisa melindungi diri sendiri. Jika Anda benar-benar ingin menguji kemampuan dan mempertajam keunggulan Anda, sebaiknya Anda bergerak secara mandiri. Sedangkan untuk kalian semua, kalian akan mengikuti seorang guru dan menjelajahi penjara bawah tanah dalam kelompok. Petik 2 Pada titik ini, Jiang Luofu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pada tahun-tahun sebelumnya, jika seseorang ingin bergerak sendiri, kami akan mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan. Namun, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa tentang penjara bawah tanah ini kali ini, jadi akan lebih baik untuk melangkah dengan hati-hati. Jika Anda belum mencapai peringkat keempat, saya sarankan Anda untuk tetap dekat dengan seorang guru. Petik 2 Penonton sedikit kecewa mendengar kata-kata itu. Mereka tahu bahwa akan lebih aman berada di sisi guru, tetapi itu juga berarti bahwa mereka juga akan lebih sedikit keluar dari penjara bawah tanah. Setiap pertemuan kebetulan yang mereka hadapi harus dibagikan dengan semua orang. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kepala sekolah Jiang, apakah ada aturan tentang siswa mana yang dipasangkan dengan guru mana. Lagi pula, ada beberapa guru yang tingkat kekuatannya sedikit mengkhawatirkan kita. Bukankah tidak adil jika kita ditugaskan secara paksa ke dalam kelompok mereka? Petik 2 Itu dari Sikun. Jika mereka ingin berurusan dengan Zuan, akan lebih baik jika ada lebih sedikit orang di sisinya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zuan, dan tawa pecah di tengah kerumunan. Memang benar bahwa peringkat kultifasi Zuan lebih rendah daripada banyak siswa yang hadir, jadi bagaimana mereka bisa mengandalkannya saat bahaya melanda. Jiang Luofu secara alami tahu siapa yang dimaksud Sikun, dan dia menjawab dengan tenang, karena ini melibatkan keselamatan siswa kami, kami tidak akan memaksa siswa untuk bergabung dengan kelompok manapun. Para siswa bebas memilih guru mana yang mereka inginkan. Petik 2 Begitu kata-kata itu diucapkan, para siswa segera bergegas menuju beberapa guru, seolah-olah takut akademi akan mundur dari kata-katanya. Saya memilih guru Bai. Saya memilih disiplin guru Lu. Saya memilih Paman Wang. Tak butuh waktu lama bagi para siswa untuk menyelesaikan seleksi mereka. Ada banyak siswa yang memilih Bai Susu dan Lude, yang tidak mengherankan karena mereka adalah guru terkuat di akademi. Kebanyakan guru juga memiliki beberapa siswa di sekitar mereka juga. Hanya ada satu pengecualian yang mencolok, Zuan. Dia tidak memiliki satu orang pun di sisinya sama sekali. Suara tawa terdengar di tempat terbuka. Sebagian besar siswa masih mencoba menahannya sedikit, tetapi Sikun bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ejekannya sama sekali. Cucu Yan mengerutkan kening. Zuan tetaplah suaminya, jadi dia merasa tidak nyaman melihat dia dipermalukan di depan umum. Dia secara naluria ingin berkelompok dengannya, tetapi dia tiba-tiba memikirkan tentang saran sebelumnya untuk pembudidaya peringkat kelima untuk bergerak secara mandiri. Jika dia pergi ke sisinya sekarang, itu hanya akan membuat orang lain berpikir bahwa dia mencoba melindungi mereka, sehingga mempermalukannya lebih jauh. Kiao Sui Ying juga sedikit ragu. Dia berpikir untuk bergabung dengan kelompok Zuan, dan dia bisa melakukannya karena kultivasi peringkat kelima belum terungkap. Berada di grup yang sama akan membuatnya lebih mudah untuk mendekati pria itu. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Itu terlalu mengejutkan baginya untuk bergabung dengan kelompok Zuan tepat di depan semua orang. Selanjutnya, jika dia adalah satu-satunya yang kembali dari penjara bawah tanah meskipun dipasangkan dengannya, dia pasti akan diragukan juga. Tidak bijaksana baginya untuk membuat dirinya menonjol sekarang. Saat itulah suara malu-malu terdengar. Aku akan bergabung dengan grupmu. Ji Xiaosi dengan malu-malu berjalan ke samping Zuan. Hanya mengucapkan kata-kata ini dengan keras telah mengeringkan keberaniannya, membuat wajah kecilnya benar-benar memerah. Zuan merasa tersentuh. Dia benar-benar baik. Jelas dia berniat memilih bayi susu lebih awal, tetapi setelah melihat tidak ada orang di sisiku, dia memilih untuk datang ke sini sebagai gantinya. Dia berniat menolaknya, hanya niat baiknya saja sudah cukup untuknya, tapi setelah dipikir-pikir, dia ingat bahwa motifnya di penjara bawah tanah adalah mencari Evanes Jan Lotus. Ji Xiaosi berpengalaman dalam segala jenis pengobatan, jadi dia mungkin bisa menawarkan bantuan substansial tentang itu. Karena itu, dia memutuskan untuk menerimanya pada akhirnya. Nona Ji, kamu harus berpikir dua kali. Terlalu berbahaya berada di sisinya. Petik dua. Memang, dia hanya pembudidaya peringkat ketiga. Anda harus ikut dengan kami sebagai gantinya. Petik dua. Popularitas Ji Xiaosi benar-benar terlihat sekarang. Ada banyak orang yang berdiri untuk menasihatinya agar berubah pikiran. Tidak apa-apa. Guru Zhu sebenarnya cukup tangguh juga, Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan nada lembut. Pei Myanmar diam-diam menyodok kecantikan dingin yang berdiri di sampingnya dan berkata, Hei, sepertinya suamimu cukup populer di kalangan wanita. Cucu Yan juga terkejut dengan tindakan Ji Xiaosi. Dia telah mendengar bahwa Ji Xiaosi pernah membela dia sekali di akademi, tetapi tetap saja, fakta bahwa dia memilihnya dalam keadaan seperti itu menunjukkan bahwa mereka sangat dekat satu sama lain. Cek, satu lagi telah melangkah maju. Pei Myanmar menyenggol Cucu Yan dan menunjuk ke depan. Cucu Yan mengangkat kepalanya dan melihat Zheng dan berjalan menuju sisi Zhu An juga. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu bingung. Mereka tidak pernah tahu Zheng dan berhubungan baik dengan Zhu An. Melihat ini, Zhu An mendapati dirinya tidak mampu menahan senyumnya. Apakah nona Zheng berniat untuk bergabung dengan grupku juga? Zheng dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan itu. Hanya ada satu hal yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Petik 2 Oh, apa itu? Zhu An bingung. Zheng dan membungkuk lebih dekat padanya dan berbisik lembut. Kamu harus berhati-hati. Seseorang berniat untuk mengambil nyawamu di penjara bawah tanah. Petik 2 Dengan kata-kata itu, dia melontarkan senyum menggerahkan sebelum kembali ke kelompoknya. Kerumunan menarik napas lega saat melihat kepergian Zheng dan Sungguh gila jika bahkan Zheng dan memilih Zhu An juga. Tidak mungkin seorang pria bisa sepopuler itu. Zhu An, sebaliknya, berpikir keras. Seseorang berniat membunuhku. Apakah Sikun dan kelompoknya? Karena Snow ada di sini hari ini, kemungkinan besar mereka mencoba menarik sesuatu. Zheng dan melihat ekspresi muram di wajah Zhu An, dan bibirnya sedikit melengkung. Jika Zhu An terlalu lemah untuk melarikan diri dari rencana Sikun, itu tidak akan mengubah apapun, jadi Sikun juga tidak akan menyalahkannya. Namun, jika Zhu An berhasil melarikan diri, dia akan mengingat hutang ini dan memiliki niat baik terhadapnya. Ini adalah situasi yang pasti menguntungkan baginya tidak peduli apa yang terjadi. Sayang sekali Sikun berencana untuk membunuhnya di penjara bawah tanah. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk dekat dengannya jika saya bisa bergabung dengan grupnya. Tapi sekarang, saya mungkin harus menjaga jarak untuk menghindari keterlibatan. Jiang Luofu sedikit mengernyit ketika dia melihat Ji Xiaoxi memilih untuk pergi bersama Zhu An, tetapi dia memilih untuk tidak mengomentari masalah tersebut. Setelah pemilihan grup selesai, dia mulai mengakhiri pidatonya. Semakin dalam kamu masuk ke dalam penjara bawah tanah, semakin besar tingkat bahaya yang akan kamu hadapi. Ketahui batasan Anda sendiri dan jangan membabi buta. Pada akhirnya, apa yang bisa Anda peroleh di penjara bawah tanah bergantung pada keberuntungan. Tidak perlu memaksanya. Petik 2. Ya, kepala sekolah Jiang. Para siswa menjawab serempak. Saat itulah portal di belakang Jiang Luofu tiba-tiba mulai terdistorsi lebih jauh, menciptakan riak melingkar di permukaannya. Butuh beberapa saat sebelum riak akhirnya tenang, membentuk gerbang tembus cahaya biru muda. Ki terkonsentrasi bisa dirasakan datang dari sisi lain gerbang. Penonton sangat bersemangat. Jika konsentrasi Ki sudah berada pada level yang tinggi bahkan saat mereka berada di pintu masuk portal, bukankah itu akan lebih menakjubkan begitu mereka berada di dalam. Portal Kedungeon telah terbuka penuh. Saya berharap yang terbaik untuk Anda semua, kata Jiang Luofu. Dengan Lude dan Bai Susu memimpin kerumunan, para siswa mulai berjalan melalui portal ke ruang bawah tanah. Sikun berhenti sejenak di pintu masuk untuk berbalik dan melihat Zuan. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena orang itu berencana menggunakan kerahasiaan penjara bawah tanah untuk membunuhku, tidak bisakah aku melakukan hal yang sama juga. Cucuyan berjalan ke sisi Zuan dan mengingatkan dengan lembut, ada yang salah dengan cara Sikun melihatmu. Anda harus mengikuti saya setelah kita berada di penjara bawah tanah nanti hanya untuk aman. Petik 2 Namun, Zuan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, saya adalah salah satu guru yang memimpin kelompok. Bagaimana saya bisa membiarkan seorang siswa melindungi saya? Petik 2 Cucuyan mengerutkan kening. Lihat kesempatan itu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu pada saat seperti ini. Petik 2 Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, bantu saya terus mencari Evanescen Lotus, kata Zuan. Semakin banyak tangan yang membantunya, semakin baik jadinya. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada dia merabah-rabah sendirian. Evanescen Lotus, Cucuyan terkejut. Untuk apa Anda membutuhkannya? Itu adalah harta karun legendaris yang dikenal mampu meningkatkan kultivasi seseorang. Bahkan jika saya berhasil menemukannya, saya tidak berpikir bahwa saya akan bersedia memberikannya kepada orang lain. Petik 2 Kamu benar-benar jujur. Oh, baiklah. Perlakukan seolah-olah aku tidak mengatakan itu saat itu. Zuan mengangkat bahu, tidak terlalu memikirkannya. Namun, Ji Xiaosi berbicara dengan gelisah. Kakak perempuan Chu, ayahku meresepkan obat untuknya yang hanya tidak memiliki Evanescen Lotus sekarang. Dia membutuhkannya untuk menyembuhkan traumanya. Petik 2 Ekspresi malu-malu di wajah Ji Xiaosi lebih dari cukup untuk memberitahu Cucuyan apa yang dia maksud. Cucuyan menatap canggung di selangkangan Zuan saat wajahnya juga memerah. Baiklah, aku akan membantumu terus mengawasinya. Namun, Anda tidak boleh terlalu berharap banyak darinya. Itu adalah harta karun yang sulit dipahami yang sebagian besar hanya didengar dalam cerita. Petik 2 Merasa terlalu malu membicarakan topik seperti itu, Cucuyan dengan cepat memalingkan muka dan pergi. Oh, apa yang Anda katakan kepada istri Anda agar dia pergi karena malu? Pemian Man berjalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sebuah rahasia. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Rahasia membuat seorang pria, men. Zuan menggelengkan jarinya. Mulutmu pasti mengeluarkan hal-hal menarik. Pemian Man terkeke pelan. Baiklah, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan sampai terbunuh di sana. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menuju ke ruang bawah tanah. Segera, satu-satunya yang tersisa di tempat terbuka adalah Zuan dan Ji Xiaosi. Tepat ketika mereka akan menuju ke portal, Jiang Luofu tiba-tiba menghentikan mereka berdua. Jaga dia baik-baik. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu tidak perlu keluar dari penjara bawah tanah lagi. Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak. Kepala sekolah Jiang, kamu terlalu baik. Saya tidak membutuhkan Nona Ji untuk merawat saya. Lagi pula, kamu terlalu banyak bertanya padanya. Petik 2 Jiang Luofu mendengus dengan dingin. Apakah kamu idiot? Saya mengatakan untuk mengurus dirinya. Lebih baik kamu memastikan bahwa tidak ada sedikitpun kerugian yang menimpannya. Petik 2 Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Zuan Bab 137, terlalu besar. Bahkan saat mereka sudah berada di dalam dungion, Zuan masih belum bisa keluar. Dia terus menatap Ji Xiaosi dengan bingung, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Ji Xiaosi merasa sedikit bingung di bawah tatapan tajamnya. Guru Zhu, apa yang kamu lihat? Kamu terlalu jauh, memanggilku sebagai guru. Kakak, kakak Zhu. Panggil aku Ah Zhu. Ah Zhu. Zuan mengitari Ji Xiaosi saat dia memeriksanya dengan saksama. Dia merasa sulit untuk menghubungkan wanita kecil yang mengemaskan ini dihadapannya dengan Jiang Luofu yang dingin dan mendominasi. Tidak dapat mengambil intrik lagi, dia akhirnya bertanya, apakah kepala sekolah Jiang ibumu? Ji Xiaosi buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukan itu, dia bibi kecilku. Petik 2 Bibi kecil Untuk beberapa alasan, Zhu Han menghela nafas lega setelah mendengar bahwa kepala sekolah Jiang bukanlah ibunya. Memang, bagaimana orang biasa bisa layak menjadi kepala sekolah Jiang? Hanya seseorang yang ramah-tamah sepertiku yang hampir tidak bisa memenuhi syarat. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti bagaimana Jiang Luofu mengetahui tentang penyegelan, Zhu Han kecil. Dia masih khawatir orang-orang dari peringkat kultifasi tertentu dapat melihat kondisinya, tetapi untungnya, bukan itu masalahnya. Dia tidak akan berani berjalan ke jalan lagi jika seluruh dunia mengetahui ketidakmampuannya. Tapi ngomong-ngomong, meski mereka masih kerabat, bukankah Ji Deng Tu sangat tidak profesional untuk berbagi kondisinya dengan Jiang Luofu? Bukankah kerahasiaan pasien adalah nilai nomor satu yang harus dijunjung oleh semua dokter? Ini juga menjelaskan mengapa Ji Deng Tu, meski dilirik semua wanita di sekitarnya, memilih untuk menutup mata terhadap Jiang Luofu yang paling cantik. Ternyata dia tidak dalam posisi yang baik untuk bergerak sama sekali. Eh, itu juga tidak masuk akal. Ji Deng Tu sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Jiang Luofu. Mengingat sifatnya yang menyimpang, aneh bahwa dia sama sekali tidak memiliki pikiran berterhadapnya. Ada apa? Ah, Zhu. Ji Xiaosi memperhatikan bahwa kerutan di dahi Zhu An sesekali menegang dan mengendur, jadi dia bertanya karena khawatir. Ah, tidak apa-apa. Oh iya, di mana ibumu? Saya rasa saya tidak pernah mendengar Anda menyebut dia sebelumnya. Zhu An mencoba menyelidiki lebih dalam. Ji Xiaosi menunduk. Dia sudah pergi saat saya masih bayi. Aku sama sekali tidak ingat dia. Petik 2 Saat dia berbicara, bulu matanya yang panjang mulai bergetar sedikit saat air mata berkaca-kaca. Melihat dia hampir menangis, Zhu An langsung panik. Aku seharusnya tidak bertanya tentang itu. Maaf, tolong jangan menangis. Petik 2 Ji Xiaosi terisak sedikit saat dia menyeka air matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, saya baik-baik saja. Saya sudah terbiasa. Petik 2 Dengan ini, Zhu An tidak berani lagi menyelidiki. Dia hanya perlu mencari kesempatan lain dalam waktu dekat untuk menanyakannya. Setelah itu, dia mulai menilai sekeliling mereka. Mereka berada di dataran yang dipenuhi dengan bilah rumput kekuningan saat ini. Sepertinya sekarang sedang musim gugur di sini. Ada beberapa hutan kecil yang tersebar di sana-sini di dataran, serta beberapa bukit pendek. Dia bisa melihat potongan hitam dan kuning di cakrawala, yang tampak seperti pegunungan atau semacamnya. Itu terlalu jauh sehingga dia tidak bisa memastikannya. Penjara bawah tanah ini terlihat lebih normal dari yang saya kira. Zhu An menghela nafas lega. Dia mengira akan diteleportasi ke dunia di mana dinosaurus dan segala macam monster merajalela, tapi ternyata tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Kerumunan yang masih bersemangat memasuki ruang bawah tanah juga secara bertahap menjadi tenang juga. Myanmar, ayo pergi. Cucu Yan melihat bahwa Zhu An sedang bersenang-senang mengobrol dengan Ji Xiaosi, tetapi ekspresinya tetap dingin seperti biasa, membuatnya sulit untuk memahami pikirannya. Daunnya berkibar dengan ketukan kakinya, dan dalam beberapa saat, dia sudah tidak lebih dari titik menghilang di kejauhan. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor satu di Akademi. Keterampilan gerakannya benar-benar luar biasa. Petik 2 Seolah-olah skill gerakannya benar-benar menarik perhatianmu. Anda membuatnya sangat jelas sehingga saya merasa tidak enak mencoba mengekspos Anda. Petik 2 Lap mulutmu. Anda meneteskan air liur. Petik 2 Lindungi dirimu dengan baik. Jangan biarkan dirimu terbunuh gelombang. Bei Myanmar melontarkan tatapan menggoda ke arah Zhu An saat dia menyampaikan suaranya kepadanya melalui Ki. Meninggalkan gemerincing Tawa di udara, dia juga menuju ke arah di mana Cucu Yan pergi. Tampaknya mereka berencana menjelajahi area bersama untuk saat ini, tetapi mengingat besarnya Duneon, kemungkinan mereka pada akhirnya akan berpisah. Wah, Tawa itu. Saya merasa jiwa saya hampir tersedot keluar dari tubuh saya. Petik 2 Ah, aku merasa tubuhku akan meleleh hanya dengan mendengarkannya. Nah, tubuhmu hanya lemah. Mendengar diskusi di sekitarnya, Zhu An menggelengkan kepalanya dengan nada mencemoh. Lihatlah betapa tidak berguna kalian semua. Aku pernah menekan tubuhku tepat di sebelah tubuhnya di lantai sebelumnya, tapi aku bahkan tidak repot-repot menyombongkannya. Namun, kalian semua menjadi sangat bahagia hanya karena kalian harus mendengarkan tawanya. Ha, tidak heran mengapa kalian semua hanya siswa sedangkan saya seorang guru. Sikun melihat siluet kedua wanita itu dan berpikir keras. Saya belum terlalu memperhatikannya di masa lalu, tetapi Pei Mian Man benar-benar memikat. Dari cara dia memandang hingga cara dia bertindak, dia memancarkan pesona menggoda yang tak tertahankan bahwa pria juga bisa salah. Mereka yang seperti cucu yang cocok untuk menjadi istri, tetapi tipe Pei Mian Man akan menjadi kekasih yang sempurna. Jika saya ingat dengan benar, dia bukan anggota dari garis keturunan utama di klan Pei. Saya mungkin hanya memiliki kesempatan untuk menjadikannya milik saya. Untuk menghindari kecurigaan di kemudian hari, Sikun memastikan untuk tidak melakukan kontak dengan Zuan atau bahkan melihatnya. Tidak ada yang bisa menyalahkannya dengan cara ini. Semoga beruntung semuanya. Aku akan bergerak dulu, Sikun mengepalkan tinjunya pada kerumunan saat dia berbicara. Selain Zuan dan beberapa orang lainnya yang mengetahui rencana licik yang dia buat, etiketnya sempurna. Dipasangkan dengan ketampanannya, sepertinya gerakan ini akan membuatnya mendapat sedikit niat baik dari penonton. Para pembudidaya peringkat kelima lainnya juga mulai berangkat juga. Mereka yang ada di grup saya, pastikan untuk mengikuti saya dengan cermat agar Anda tidak tersesat. Lude memberi isyarat kepada para siswa di bawahnya dan memimpin mereka juga. Dia tidak terlalu menyukai Zuan, jadi dia tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Bai Susu, sebaliknya, membungkuk dan berkata, Guru Zhu, maukah kamu ikut dengan kami? Zuan menjawab sambil tersenyum, Guru Bai, saya menghargai niat baik Anda, tetapi kami berniat untuk menjelajah sendiri. Kamu pasti bercanda, di semua novel yang pernah saya baca, kapan protagonis pernah bergabung dengan grup sebelumnya. Dia akan selalu bergerak sendirian sehingga pertemuan yang tidak disengaja bisa menimpannya dan dia sendiri. Keberuntungan saya akan ternoda jika saya mengikuti Anda semua. Baik-baik saja maka, Anda harus memastikan untuk menjaga Xiaosi, oke. Ada banyak orang di akademi yang menyukainya, termasuk saya. Jika terjadi sesuatu padanya, kami tidak akan membiarkanmu pergi, kata Bai Susu sambil tertawa malu-malu. Guru Bai, saya bisa menjaga diri sendiri. Wajah Ji Xiaosi memerah, dia tidak ingin merepotkan Zuan. Kamu benar-benar orang yang baik, Xiaosi. Ambil ini. Jika Anda pernah menemukan diri Anda dalam posisi berbahaya, bukalah. Aku akan segera pergi untuk menyelamatkanmu jika aku ada di sekitar sini. Bai Susu melewati sebuah barang yang terlihat seperti tongkat sinyal ke Ji Xiaosi. Terima kasih, Guru Bai. Ji Xiaosi menerima niat baik Bai Susu. Bahkan setelah Bai Susu pergi, masih ada beberapa orang yang datang, berharap untuk mengubah pikiran Ji Xiaosi. Melihat bahwa pikirannya sudah bulat, mereka akhirnya memutuskan dengan memberinya obat, senjata, atau artefak pertahanan. Zuan tercengang. Xiaosi, aku tidak tahu kamu begitu populer di akademi. Seolah-olah Anda adalah hewan peliharaan akademi. Petik 2 Ah gelombang apa kau tidak mengejeku dengan mengatakan bahwa aku adalah hewan peliharaan. Ji Xiaosi cemberut karena tidak puas. Menurutku kamu mengemaskan. Zuan tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa bahkan Ji Xiaosi yang cemberut tampak sangat mengemaskan. Dia secara naluria ingin membelai kepalanya, tetapi mengingat bagaimana tangannya menjadi bengkak tanpa harapan terakhir kali dia melakukannya, dia hanya bisa dengan ragu-ragu menarik tangannya. Ini hampir seperti Ji Deng Tu memproyeksikan dirinya pada dunia luar. Dia berpikir bahwa semua pria sesat dia, jadi dia berusaha keras untuk melindungi Ji Xiaosi, tidak meninggalkan celah sama sekali. Penjelasannya menenangkan Ji Xiaosi, dan dia tersenyum. Di sini, saya tidak bisa menggunakan semuanya sendiri. Aku akan memberikan beberapa untukmu juga. Petik 2 Dia memasukkan beberapa botol obat dan senjata tersembunyi ke tangan Zuan, yang dengan nyaman memberinya aliran besar Rage Poin juga. Dia dengan cepat melihat sekelilingnya, hanya untuk melihat banyak siswa laki-laki yang memelototinya. Dia awalnya berniat untuk mencoba menolak hadiah karena kesopanan, tetapi reaksi orang-orang di sekitarnya berubah pikiran. Dia menerima semua yang Ji Xiaosi berikan padanya dengan sepenuh hati dan berkata, Terima kasih, Xiaosi. Hahaha. Itu adalah banjir poin kemarahan lagi. Cek cek cek. Sebagai guru Anda, izinkan saya memberi Anda semua pelajaran hidup di sini, para penjilat tidak punya masa depan sama sekali. Anda bisa menyukai wanita sesuka Anda, tetapi itu tidak akan pernah membawa Anda kemanapun. Uhuk uhuk. Sepertinya Broter Zhu selalu menjadi pusat perhatian kemanapun Anda pergi. Si Xiaosi berjalan mendekat sambil tersenyum, merasa sangat terkesan dengan Zuan. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zuan dapat bertahan sampai hari ini dengan bagaimana dia terus-menerus menarik agresi dari orang-orang di sekitarnya. Zuan menegakkan punggungnya dan berdehem sebelum berkata, Tolong panggil aku guru Zhu saja. Petik 2.2. Si Xiaosi. Apa-apaan? Bagaimana saya bisa menindak lanjutinya? Namun, Zuan dengan cepat mengubah nadanya dan berkata, Tapi mengingat hubungan kita, aku akan mengizinkanmu memanggilku Ah Su. Ah, baiklah, Ah Su. Karena gangguan Zuan, si Xiaosi hampir kehilangan akal sehatnya. Penjara bawah tanah hanya dibuka sekali setiap beberapa dekade. Jika sesuatu terjadi di sini, hampir tidak mungkin untuk menyelidiki masalah tersebut. Karena itu, selalu menjadi tempat yang ideal untuk membunuh dan menjarah. Anda harus berhati-hati selama 10 hari ke depan. Petik 2. Hahaha, aku tidak berharap kamu terlalu mengkhawatirkanku. Baiklah, saya sudah memutuskan. Aku akan berteman denganmu. Pada titik inilah Zuan tiba-tiba mengubah topik. Momo-mongong, wanita cantik yang duduk di sebelahmu selama turnamen klan sebelumnya adalah kakak perempuanmu, kan? Kenapa dia tidak masuk penjara bawah tanah juga? Bisakah kamu memperkenalkan dia padaku? Petik 2. Si Xiaosi tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda hanya mencoba untuk dekat dengan saya untuk menggoda kakak perempuan saya? Kakak perempuanku tidak tertarik dengan ruang bawah tanah dan hal semacam itu. Si Esiu tertawa canggung sebelum dengan cepat melarikan diri dari daerah itu. Rasanya agak tidak nyaman baginya untuk mencoba mendekati seorang pria. Tak lama kemudian, satu-satunya yang tersisa di titik awal adalah Ji Xiaosi dan Zuan. Ji Xiaosi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, Ah Su, kamu orang jahat. Bagaimana saya bisa jadi orang jahat? Tanya Zuan. Kamu masih mencoba untuk menggoda meskipun kamu sudah. Sudah. Ji Xiaosi melirik selangkangan Zuan, tapi rasa malunya membuat matanya berkedip-kedip dengan canggung. Petik 2. Seperti itu di bawah sana. Apa yang Anda tahu? Ini disebut mempersiapkan masa depan. Aku akan bangun dan pergi di ujung penjara bawah tanah ini. Jawab Zuan. Hanya orang bodoh yang akan mempersiapkan apa yang ada di depan mereka. Mereka yang benar-benar bijak seperti saya terus memikirkan banyak langkah ke depan. Petik 2. Ji Xiaosi mengedipkan matanya karena terkejut. Dia tidak berharap dia begitu optimis. Bagaimanapun, menemukan Evanescen Lotus di penjara bawah tanah besar ini seperti mencari jarum di tengah lautan tanpa batas. Dia merasa optimisme Zuan tidak berdasar, tetapi dia tidak tahan untuk menunjukkannya dan mengurangi semangat Zuan. Kemana kita harus pergi? Kami akan menuju ke barat. Barat sepenuhnya. Petik 2. Keduanya mengobrol riang sambil menuju ke barat, tapi tiba-tiba, Zuan mendengar desiran angin yang tajam. Dia segera meraih lengan Ji Xiaosi dan menariknya ke samping. Beberapa duri kekuningan telah menembus ke tempat mereka berdiri sebelumnya. Jika mereka tidak pindah lebih awal, duri akan menembus tubuh mereka, menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Apa yang sedang terjadi? Zuan memperhatikan seekor tikus menggertakkan giginya ke arah mereka. Meskipun memang menyerupai tikus dalam hal penampilan, ukurannya sangat besar sebanding dengan babi hutan. Namun, yang lebih penting saat ini adalah rasa sakit yang melanda lengan Zuan. Dia menoleh ke Ji Xiaosi dengan tampilan jengkel saat dia berkata, Xiaosi, penawarnya gelombang. Bab 138, jangan mengibarkan bendera. Ji Xiaosi masih menatap monster tikus yang sangat besar dengan bingung, belum pernah melihat mereka sebelumnya meskipun sering menjelajahi gunung naga tersembunyi. Kata-kata Zuan membuatnya tersadar dari pikirannya, dan dia dengan cepat mengeluarkan pil biru dari tasnya dan memberikannya padanya. Cepat makan ini. Anda harus kebal terhadap racun saya setelah Anda mengkonsumsinya. Petik 2 Zuan terkejut mendengar kata-kata itu. Apakah Anda yakin ingin memberikannya kepada saya? Apakah kau tidak takut aku akan mencoba sesuatu setelah aku kebal terhadap racun di tubuhmu? Petik 2 Wajah Ji Xiaosi memerah saat dia berkata, kamu tidak seperti pria lain. Selain itu, kami harus bertahan hidup di penjara bawah tanah ini selama 10 hari, jadi kami pasti harus saling menjaga. Akan merepotkan jika kamu diracuni setiap kali kamu menyentuhku. Petik 2 Tak perlu dikatakan, Zuan mengerti apa yang dia maksud dengan, kamu tidak seperti pria lain. Dia tidak menyangka bahwa menjadi impoten benar-benar akan membawa manfaat seperti itu. Tak heran mengapa banyak pria di kehidupan sebelumnya berpura-pura mendekati wanita sebagai gay. Ternyata hanya dengan tampil tidak agresif bisa sangat menurunkan kewaspadaan seorang wanita. Apakah ayahmu memberi mobil ini? Tanya Zuan. Mempertimbangkan seberapa jauh Ji Deng Tu berusaha untuk melindunginya, tidak terpikirkan baginya untuk menyiapkan, pengecualian, seperti itu juga. Saya mengarangnya sendiri, jawab Ji Xiaosi. Saya belajar sedikit dari ayah saya selama bertahun-tahun, jadi saya mencoba membuatnya sendiri. Zuan mengangguk menyadari, tapi dia segera menyadari masalah lain. Apakah pilnya aman? Apakah ada efek samping dari mengkonsumsinya? Petik 2 Ji Xiaosi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Ah, jangan khawatir. Saya telah memilih tanaman obat dengan hasil yang lebih ringan, jadi Anda tidak perlu khawatir menderita efek samping. Petik 2 Zuan akhirnya bisa mengesampingkan kekhawatirannya dan menelan pil itu. Seperti yang dijanjikan, rasa sakit di tangannya menghilang dengan cepat. Untuk menguji efek kekebalan dari pil tersebut, dia mencoba menyentuh jubah Ji Xiaosi, hanya untuk dengan gembira menyadari bahwa racun itu benar-benar tidak bekerja sama sekali. Dia mencoba menyentuh rambutnya dan mencubit pipinya, tetapi rasa sakit yang mematikan tidak muncul lagi. Ah, Su, kamu menyakitiku. Ji Xiaosi mengusap pipinya yang terjepit saat dia mengeluh dengan enggan. Zuan menertawakan keluhannya dengan canggung, berkata, kamu memiliki kulit yang bagus. Jip-jip gelombang jip-jip-jip gelombang. Pekikan marah dari tikus yang sangat besar itu terdengar. Itu tidak bisa mengerti bagaimana keduanya bisa tetap tenang di hadapannya dan bahkan menggoda satu sama lain. Seolah-olah mereka memperlakukannya sebagai tidak terlihat. Protesnya yang mengamuk membawa perhatian Zuan dan Ji Xiaosi kembali ke masa sekarang. Xiaosi, apakah kamu mengenali tikus di sana? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi sepertinya tidak terlalu kuat berdasarkan aura yang dipancarkannya. Tepatnya pikiranku. Meskipun tikus itu tidak bisa mengerti apa yang mereka berdua katakan, dia masih bisa merasakan penghinaan di mata mereka. Mengetahui bahwa itu sedang dipandang rendah, itu terbang ke dalam keadaan murka. Dengan derit keras, ia menyerbu ke arah mereka berdua, siap untuk menancapkan giginya ke daging mereka. Sayangnya untuk itu, Ji Xiaosi dan Zuan sudah menjadi pembudidaya peringkat ketiga. Secepat tikus itu bergerak, mereka berdua masih bisa menghindari serangannya dengan mudah. Sepertinya berada di peringkat kedua. Berdasarkan kecepatan dan kekuatan tikus, Zuan dapat menyimpulkan peringkat kultifasinya yang kasar. Jika hanya itu yang dimilikinya, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Namun, yang dia khawatirkan adalah duri yang ditembakkan dari tanah sebelumnya. Di sisi lain, melihat bahwa muatannya gagal berfungsi, tikus itu tiba-tiba berdiri tegak, dan ukurannya tiba-tiba membesar setengahnya. Melihat lebih dekat, bagaimanapun, Zuan menyadari bahwa bukan karena tubuhnya membesar, tetapi bulunya yang berdiri tegak, membuatnya terlihat lebih besar dari biasanya. Hati-hati, Ji Xiaosi tiba-tiba berseru. Tiga duri tajam tiba-tiba meluncur dari tubuh tikus ke arah Zuan. Serangan jarak jauh. Zuan berseru sambil menghindari duri dengan mudah. Dengan tingkat kecepatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan sunflower pantasem, dia masih bisa dengan mudah menangani serangan dari pembudidaya peringkat kedua. Dia memperhatikan bahwa ada gumpalan bulu di belakang kepala tikus yang berwarna kekuningan dibandingkan dengan keseluruhan bulu krem. Duri yang baru saja ditembakkan sepertinya berasal dari rumpun bulu kuning. Tikus itu semakin gelisah saat melihat serangannya meleset, jadi ia melengkungkan punggungnya dan menembakkan beberapa duri lagi. Sama seperti sebelumnya, Zuan menghindari bulu itu, tetapi di atas itu, dia juga mencabut pedangnya untuk menguji keakuratan ilmu pedangnya. Dengan tebasan pedangnya, dia berhasil menangkis beberapa duri. Ini agak aneh. Mengapa orang ini tidak menyerang Ji Xiaosi sama sekali? Mungkinkah itu bias terhadap orang yang tampan? Saya tidak berpikir saya pucat dimanapun dibandingkan dengannya. Tikus itu terus menembakkan beberapa duri, tetapi tidak ada satupun yang menyerang. Ia terlambat menyadari bahwa ia kalah di sini, jadi ia segera berbalik dan melarikan diri. Namun, Zuan melompat ke depan untuk menghentikan jalurnya. Hei, jangan pergi, aku belum bersenang-senang. Petik 2. Tikus yang marah itu segera menembakkan tiga duri lagi ke arah Zuan, hanya untuk dihindari dengan mudah lagi. Jadi, dia mencoba melarikan diri sekali lagi, hanya untuk dihentikan lagi. Begitu saja, prosesnya berulang beberapa kali, dan pada akhirnya, tikus itu ditinggalkan dengan botak besar di belakang kepalanya. Anda telah berhasil menguasai golden fur monster usrat selama plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Zuan merasa geli, jadi orang ini juga memberikan poin rage. Alasan lain untuk tidak berhenti saat itu. Jadi, dia terus mengotak atik tikus itu, dan tidak butuh waktu lama sampai tikus itu benar-benar botak. Saat itulah Zuan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ah Su, bisakah kita melepaskannya saja? Ini sangat menyedihkan, pinta Ji Xiaosi. Air mata yang membasahi mata tikus itu membangkitkan simpatinya. Baik. Tentu saja, Zuan tidak akan menolak permintaan sederhana yang datang dari Ji Xiaosi yang mengemaskan, jadi dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar tikus itu tersesat. Benar-benar lega karena terhindar, tikus itu langsung lari ke hutan. Dunia ini sepertinya tidak seberbahaya yang kuduga. Zuan pada awalnya masih khawatir, tetapi setelah kemenangan mudah sebelumnya melawan tikus itu, kepercayaan dirinya sekarang meledak. Bukankah akademi terlalu berhati-hati? Pui-pui-pui, apa yang saya katakan? Setelah menonton begitu banyak serial drama, saya harus tahu lebih baik daripada mengibarkan bendera. Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya dan berkata, kita mungkin masih berada di garis luar penjara bawah tanah, di mana barisan kultivasi dari binatang buas cenderung lebih lemah. Jika kita melangkah lebih dalam, kita akan menghadapi musuh yang lebih merepotkan. Petik 2 Zuan mengangguk sebagai jawaban. Dia masih lebih khawatir tentang taktik pembunuhan Sikun saat ini karena dia tidak tahu bagaimana yang terakhir akan bergerak. Apakah dia akan mencoba pembunuhan itu sendiri? Itu tidak mungkin. Mereka yang berada dalam posisi berkuasa seperti dia tidak akan mau menodai tangan mereka ketika mereka memiliki bawahan untuk melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Hmm, mengapa saya menyebutnya, pekerjaan kotor? Saat itulah dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara gemerisik yang aneh. Dia dengan cepat menoleh ke temannya dan bertanya, Xiaosi, apakah kamu mendengar sesuatu? Ah, saya tidak mendengar apa-apa. Ji Xiaosi bingung. Oh, Zuan mengangguk sebelum kembali ke pikirannya. Kali ini salju memasuki ruang bawah tanah juga. Jika Sikun tidak mau bergerak sendiri, kemungkinan dia akan melakukan pekerjaan kotor sebagai gantinya. Tapi setelah pertarungan sebelumnya yang kami lakukan, dia seharusnya sudah trauma dengan rasa sakit persalinan yang dialaminya. Tidak mungkin dia akan bergerak sendirian. Gemerisik berdesir gelombang. Suara itu terdengar lagi, dan kali ini, bahkan Ji Xiaosi juga mendengarnya. Mereka berdua menoleh dengan waspada, hanya untuk wajah mereka melengkung ketakutan. Mereka mendapati diri mereka dihadapkan dengan cukup banyak tikus mengerikan Golden Fur. Cukup beberapa, mungkin merupakan pernyataan yang meremehkan, karena ada segerombolan mata manik-manik kecil yang menatap mereka. Pemandangan seperti itu lebih dari cukup untuk menimbulkan kepanikan pada siapa saja. Berapa banyak dari mereka ini? Zu An menelan ludah. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Saya tidak dapat benar-benar melihat garis belakang mereka dengan jelas, tetapi jumlah mereka dapat dengan mudah mencapai lebih dari seribu. Ji Xiaosi juga merasa bingung. Itu normal bagi seorang wanita untuk takut pada hal-hal seperti itu. Salah satu tikus mengerikan Golden Fur melompat keluar dan mulai mencicit ke yang terbesar dari jenisnya, cakarnya menunjuk ke arah mereka berdua. Sementara Zu An dan Ji Xiaosi tidak tahu apa yang dikatakannya, nada marah dalam derit itu lebih dari cukup untuk memberi tahu mereka bahwa dia mengeluh tentang sesuatu. Tidakkah menurutmu tikus ini terlihat sedikit familiar? Zu An mengamati bagian kulit botak di belakang kepala tikus saat dia bertanya. Sepertinya itu yang kita temui sebelumnya. Ji Xiaosi juga sangat gugup. Tikus mengerikan Golden Fur terbesar mengeluarkan beberapa derit tajam, dan sisanya segera bangkit berdiri. Menyadari bahwa semuanya berjalan serba salah, dia segera meraih lengan Ji Xiaosi dan melarikan diri. Kamu pasti bercanda. Jika hanya beberapa duri, kita mungkin masih bisa menanganinya dengan mudah. Namun, jika jumlahnya ribuan, itu seperti menghadapi hujan panah dari musuh. Tidak peduli bagaimana aku menghindar, aku akan tetap jadi landak dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, tempat di mana mereka berdua berdiri sebelumnya dibombardir dengan duri. Tikus mengerikan Golden Fur sangat marah melihat mereka berdua menghindari serangan mereka, jadi mereka segera mengejar dengan jeritan marah. Seperti barisan pasukan, mereka menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Dari kejauhan, seolah-olah tsunami sedang menerjang mereka. Itu semua salahku. Jika saya tidak meminta Anda untuk mengampuni, kami tidak akan berakhir di posisi seperti itu, kata Ji Xiaosi dengan nada meminta maaf. Itu bukan salahmu. Tak satupun dari kami yang menyangka akan berakhir seperti itu, kata Zuan. Mari kita berhenti bicara untuk saat ini agar kita tidak kehabisan nafas. Mereka berdua kabur cukup lama, tapi tikus mengerikan Golden Fur tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sama sekali. Meskipun mereka tidak dapat mengejar, mereka masih menggigit ekor mereka dengan gigih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ji Xiaosi dengan gugup. Apakah kau tidak baik-baik saja memasuki gunung naga tersembunyi sendirian? Mengapa tikus-tikus terkutuk ini berani mengejarmu? Tanya Zuan dengan rasa ingin tahu. Terlalu sibuk mengobrol denganmu sehingga aku lupa mengeluarkan obat tadi. Sudah terlambat untuk melakukannya sekarang karena mereka telah melihat penampilan kita. Hanya penciuman saja tidak akan cukup untuk menghalangi mereka lagi, jawab Ji Xiaosi. Sebenarnya, dia punya metode untuk membuat tikus-tikus ini mengabaikannya, tapi dia tidak bisa membiarkan Zuan berani melewati bahaya sendirian. Itu juga mengapa dia masih berlari bersamanya. Petik 2. Petik 2. Zuan Dia frustrasi, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Ji Xiaosi untuk ini. Tak satupun dari mereka diharapkan dihadapkan pada situasi seperti itu di batas luar penjara bawah tanah, atau lebih tepatnya, mungkin tidak ada orang yang seberuntung mereka untuk menghadapi ini. Ah, mungkin menuju ke barat bukanlah ide yang bagus. Melihat ekspresi khawatir Ji Xiaosi, dia menghibur, jangan khawatir, mereka pasti akan segera menyerah. Itu tidak seperti mereka memiliki dendam yang besar di antara mereka. Bukannya dia telah membunuh saudara-saudara mereka, yang dia lakukan hanyalah membuat salah satu tikus mengerikan Golden Fur menjadi botak. Kecuali orang ini adalah putra raja tikus atau semacamnya, tidak masuk akal bagi mereka untuk terus mengejarnya. Pikiran seperti itu dengan cepat hilang dari benaknya pada akhir jam kedua. Hati Zuan benar-benar tenggelam saat itu. Seolah-olah pasukan tikus sama sekali tidak tahu tentang kelelahan, mereka terus mengejar mereka dengan semangat. Ah, Zuu, aku, aku tidak bisa lari lagi. Ji Xiaosi terengah-engah. Ada lembah gunung di depan. Kami akan memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver di sekitar sana. Mata Zuan berbinar saat dia melihat lembah pegunungan tepat di depannya. Masalahnya sekarang adalah mereka berlari di dataran, di mana mereka sama sekali tidak bisa bersembunyi. Jika mereka mencoba melawan tikus di tempat seperti ini, mereka hanya akan tenggelam dalam sekejap. Namun, berbeda di lembah pegunungan. Ada berbagai macam rintangan, memberi mereka ruang untuk bersembunyi dan bahkan melancarkan serangan balik. Bagaimanapun, tikus tidak terlalu kuat secara individual. Hanya ada satu masalah, pegunungan cenderung terlihat dekat. Zuan awalnya berlari dengan tangan Ji Xiaosi di tangannya, tetapi setelah beberapa kali di mana dia hampir jatuh, dia memutuskan untuk mengangkatnya dan menggendongnya. Untung dia berukuran kecil, jadi hampir tidak membutuhkan tenaga untuk menggendongnya. Ditahan dalam gendongan putri membuat wajah Ji Xiaosi memerah karena malu. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Dia hanya bisa menghiburnya berkali-kali bahwa kakak laki-laki Zuan hanya mencoba menyelamatkannya di sini, dan bahwa dia berbeda dari pria lain. Akhirnya, Zuan sampai di lembah gunung. Angin kencang dingin bertiup ke arahnya. Tubuhnya masih terasa panas karena semua lari yang telah dilakukannya, tetapi yang mengherankan, angin kencang meniup semua panas dan membuatnya menggigil kedinginan. Apa yang sedang terjadi? Zuan bingung. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal lain. Dia buru-buru memindai sekelilingnya untuk mencari tempat yang bagus di mana mereka berdua bisa bersembunyi dan pulih sedikit. Saat itulah Ji Xiaosi tiba-tiba berseru dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Ah, Zu, lihat. Tikus-tikus itu tidak mengikuti kita ke sini. Petik 2 Zuan menoleh, hanya untuk melihat bahwa tikus mengerikan Golden Fur telah berhenti hanya beberapa meter dari lembah pegunungan. Mereka mondar-mandir di sekeliling lembah pegunungan dengan frustrasi, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak berani masuk. Apakah ada semacam keberadaan yang menakutkan di lembah yang membuat mereka takut? Gumam Zuan dengan cemas. Bab 139, kemarilah. Zuan dengan cepat memindai sekeliling. Tidak ada yang berbeda tentang lembah gunung tempat dia berada selain fakta bahwa udaranya segar dan segar secara tidak wajar. Ah, Zu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Ji Xiaosi. Kita tunggu saja di sini untuk saat ini. Ada yang aneh tentang reaksi tikus terhadap lembah gunung. Zuan tidak bisa melihat ada yang salah tentang lembah pegunungan, tapi dia merasa lebih baik aman daripada menyesal. Ji Xiaosi mengangguk setuju. Dia mengeluarkan botol air dari kantong pinggangnya dan menyesapnya. Perjalanan sebelumnya benar-benar membuatnya lelah. Setelah menghidrasi dirinya sendiri, dia menyerahkan botol air dan bertanya, apakah Anda ingin minum juga? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku mungkin akan menghabiskan air dalam botol kecilmu itu dalam beberapa tegukan. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Petik 2 Jangan khawatir, ini sebenarnya adalah artefak yang dibuatkan oleh ayahku Rune Master untukku. Meski penampilannya kecil, ia mampu menyimpan banyak air. Ini cukup untuk kita berdua. Petik 2 Alat penyimpanan Zuan terkesan Dia mengambil botol itu dan memeriksanya, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda. Namun, ketika dia mencoba menelannya, dia menyadari bahwa hampir tidak ada habisnya persediaan air di dalamnya. Ji Xiaosi tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa Zuan sedang minum langsung dari tepi botol, dan wajahnya memerah. Dia berpikir bahwa dia akan menuangkannya ke mulutnya sebagai gantinya. Bukankah ini tidak langsung? Namun demikian, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan berkata, ini sebenarnya bukan alat penyimpanan. Itu hanya bisa digunakan untuk menyimpan air. Petik 2 Jadi ini adalah versi cincin penyimpanan yang diturunkan, Zuan mengangguk menyadari. Apakah artefak alat penyimpanan hanya ada di legenda? Ini berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka hanya ada di legenda, tapi mereka memang sangat langka. Hanya runemaster terbaik yang mampu menempanya, dan ruang di sebagian besar dari mereka terbatas. Bahkan yang lebih besar hanya bisa menyimpan barang sebanyak ini. Ji Xiaosi memberi isyarat dengan tangannya untuk memberikan gambaran kasar. Jadi, sekitar 1 meter kubik besar. Pikir Zuan. Apakah ada yang ingin kamu makan? Ayahku menyiapkan cukup banyak makanan untukku. Saat dia berbicara, Ji Xiaosi mengeluarkan semua jenis makanan dari kantong kecil itu. Ada makanan penutup, biskuit, dan bahkan buah-buahan. Wah, apakah kamu Dora Asterismon? Zuan sangat kagum. Bagaimana mungkin kantong kecil yang menampung begitu banyak barang? Ini juga artefak lain yang ayahku buatkan menjadi runemaster forage untukku. Ini harus dianggap sebagai jenis alat penyimpanan. Ada semburat merah samar yang terus-menerus bertahan di wajah Ji Xiaosi saat dia berbicara, membuatnya terlihat sangat mengemaskan. Beberapa saat yang lalu Anda memberitahu saya bahwa alat penyimpanan sangat jarang, tetapi ternyata Anda memiliki dua di antaranya. Apakah kau tidak mencoba pamer padaku sekarang? Ini adalah kue osmantus yang dibeli dari Suji. Benar-benar enak. Ini adalah kue bunga persik, produk khas dari provinsi tetangga. Jika Anda tidak suka makanan manis, saya juga punya kacang. Ji Xiaosi mengeluarkan banyak informasi dan mulai memperkenalkannya satu per satu. Kilatan di matanya menunjukkan bahwa dia bersemangat untuk memamerkan simpanan kecilnya. Zhu An tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti berada di sini untuk menikmati pemandangan sebagai turis daripada menjelajahi ruang bawah tanah. Ji Xiaosi menggaruk kepalanya karena malu. Aku tidak berencana membawa begitu banyak barang, tapi ayahku khawatir aku tidak punya makanan untuk dimakan selama aku di sini, jadi dia memasukkan semua ini ke dalam kantungku. Petik 2.2. Zhu An Wow, siapa yang tahu kalau Ji Deng Tu akan menjadi ayah yang sangat menyayangi. Ngomong-ngomong, mengapa Kelancu tidak menyiapkan apapun untukku? Ah, perbedaan ini benar-benar memilukan. Hem, sepertinya cucu yang tidak membawa apapun juga. Saya kira Kelancu lebih ketat dengan anggota keluarganya, mereka menganggapnya sebagai percobaan. Zhu An mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Ada pandangan penuh harap di mata Ji Xiaosi ketika dia menawarkan makanan penutup kepadanya, jadi Zhu An merasa tidak baik mengecewakannya. Dia mencoba kue osmantus, dan matanya langsung berbinar kegirangan. Ini harum. Sementara itu, pasukan tikus mengerikan Golden Fur, yang masih berkemah di luar lembah gunung, menjadi marah. Apa-apaan, lelah bagi kami untuk mengejarmu sampai ke sini juga. Tahukah Anda betapa keringnya tenggorokan kita setelah berlari beberapa jam tanpa henti? Bagaimana Anda bisa piknik tepat di depan kami? Anda telah berhasil menguasai Golden Fur Monstrous Rats selama plus 6 plus 6 plus 6. Mata Zhu An berbinar. Dia menerima sejumlah kecil rage poin dari masing-masing tikus, tapi orang harus tahu bahwa ada pasukan dari mereka di sini. Jumlahnya cukup besar secara total. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memeras lebih banyak poin kemarahan dari mereka, dia menoleh untuk melihat pasukan tikus dan memberi isyarat kepada mereka dengan mengibaskan jarinya. Oh, kenapa kalian semua duduk di sana dengan menyedihkan? Mengapa tidak masuk dan berbagi makanan ringan kami? Petik 2 Di belakangnya, Ji Xiaosi mengedipkan matanya yang besar dengan bingung, dia tidak bisa mengerti mengapa Zhu An memprovokasi tikus-tikus itu sekarang, tetapi nadanya sangat menyebalkan sehingga bahkan seseorang yang berwatak lembut seperti dia merasakan dorongan untuk memukulinya. Adapun tikus, mereka tidak bisa mengerti apa yang Zhu An lakukan, tapi nada dan gestur provokatifnya lebih dari cukup untuk mengipasi kemarahan mereka. Anda telah berhasil menguasai Golden Fur Monstrous Rats selama plus 6 plus 6 plus 6. Beberapa dari mereka tidak tahan dan mencoba untuk menyerang, tetapi hampir beberapa langkah kemudian, mereka dengan ragu-ragu berhenti sebelum mundur kembali. Melihat gelombang besar Rage Point, Zhu An sangat gembira. Pejuang keyboard sejati tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mengerjai, jadi dia terus mengejek mereka dengan gembira. Anda telah berhasil menguasai Golden Fur Monstrous Rats selama plus 6 plus 6 plus 6. Akhirnya, salah satu tikus akhirnya tidak tahan lagi dan langsung menyerang. Ada botak di belakang kepalanya. Dengan tikus ini memimpin kawanannya, sisanya dengan cepat menyerah pada amarah mereka dan menyerang juga. Saat bergegas maju, beberapa dari mereka menusuk bulunya, bersiap untuk menembakkan duri mereka. Sampah, sepertinya saya tidak sengaja berlebihan. Petik 2 Khawatir, Zhu An segera berbalik dan berlari, hanya untuk menyadari bahwa Ji Xiaosi masih dengan bodohnya duduk di lantai, mengunyah camilannya. Dia dengan cepat bergegas keluar untuk meraih dan lengannya dan menariknya pergi bersamanya. Ah, buah manisan saya, aku baru saja akan memakannya. Ji Xiaosi menatap camilan yang ditinggalkannya di lantai dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Aku akan membelikannya untukmu begitu kita keluar dari penjara bawah tanah. Teriak Zhu An. Kamu mengatakan hal yang sama ketika kamu meminjam sapu tanganku terakhir kali. Anda masih belum melunasi saya, Gumam Ji Xiaosi dengan ketidakpuasan. Zhu An tertawa malu-malu. Dia benar-benar lupa tentang itu. Itu juga, aku akan membayar semuanya sekaligus. Petik 2 Setelah menyerbu ke lembah pegunungan dan melihat bahwa tidak ada yang terjadi, tikus mengerikan Golden Fur semakin berani. Dengan derit geram, mereka terus mengejar Zhu An dengan gigih. Manusia terkutuk itu terlalu penuh kebencian. Kita harus merobek dagingnya dan melahap tulangnya untuk melampiaskan amarah kita. Karena medan yang rumit di sekitar lembah pegunungan, kali ini lebih mudah bagi Zhu An dan Ji Xiaosi untuk melarikan diri. Namun, yang membuat mereka cemas, mereka masih tidak bisa melepaskan tikus dari ekornya. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka juga memiliki indera penciuman yang tajam. Tidak peduli seberapa baik mereka berdua bersembunyi, tikus akan menemukan mereka dengan cepat dan memanggil rekan mereka untuk mengepung mereka. Ujung-ujungnya, mereka terpaksa terpojok dan memutuskan mengungsi ke pohon besar. Sayangnya, tikus mengerikan Golden Fur masih berhasil menemukan mereka pada akhirnya. Hanya butuh beberapa saat bagi sekumpulan besar tikus untuk berkumpul di bawah pohon. Mereka mencoba memanjat batang pohon tersebut, namun sayangnya tikus yang mampu memanjat batang pohon tersebut hanya sedikit sekali. Zuan lebih kuat dari mereka masing-masing, dan dia juga memiliki tempat tinggi yang menguntungkan di sini. Akibatnya, dia pada dasarnya bisa membunuh salah satu dari mereka dengan setiap tebasan. Pemimpin tikus mengerikan Golden Fur melangkah ke atas salah satu batu besar dan mulai mencicit. Segera, mereka membatalkan rencana awal mereka untuk memanjat pohon dan mulai menggigit batang pohon itu. Begitu pohon itu ditebang, mereka akan menerkam ke depan dan mencabik-cabik kedua manusia itu. Mendengar suara menggerogoti kayu yang datang dari bawah, Zuan mulai panik sedikit. Xiaosi, apakah kamu memiliki racun yang dapat melumpuhkan mereka semua? Obat dan racun adalah dua sisi mata uang. Mempertimbangkan kompetensinya dalam kedokteran, sepertinya dia juga cukup ahli dalam hal racun. Aku memang punya sesuatu seperti itu, jawab Ji Xiaosi ragu-ragu. Petik dua tanda tanya 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 tanya. Zuan. Dia hanya bertanya karena putus asa, tidak benar-benar berharap banyak darinya, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu seperti itu? Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak menggunakannya lebih awal? Kami tidak harus berakhir dalam posisi putus asa sejak awal. Tampaknya melihat melalui keraguan yang ada dalam pikirannya, Ji Xiaosi menjelaskan dengan lemah lembut, saya tidak berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan untuk membenarkannya. Sebenarnya, kami adalah orang-orang yang mengganggu kehidupan damai mereka. Rasanya salah meracuni mereka sampai mati. Petik dua. Petik dua petik dua. Zuan. Dia terlalu baik. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana di dunia dia berhasil bertahan di dunia berbahaya ini sampai hari ini dengan hatinya yang baik. Bagaimana jika pohon itu tumbang dan kita dimakan oleh mereka? Tanya Zuan. Ji Xiaosi sedikit ragu-ragu sebelum menjawab, saya tidak tahu. Mereka mungkin akan segera mundur. Jika semuanya benar-benar sampai pada titik itu, saya. Saya akan meracuni mereka. Petik dua. Zuan tahu bahwa kepribadian Ji Xiaosi, dan dia merasa terlalu berlebihan untuk memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Sebenarnya, hal-hal juga belum terlalu mengerikan. Dia bisa menggunakan grengale saat pohon ditebang untuk melarikan diri. Setidaknya, mereka harus bisa keluar dari pengepungan tikus. Adapun apakah mereka benar-benar dapat melarikan diri dari tikus atau tidak, dia akan menyerahkannya pada panggilan takdir. Mereka berdua tidak menyadari bahwa ketika mayat tikus mengerikan golden fur yang terbunuh jatuh ke lantai, darah mereka merembes ke tanah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tidak ada genangan darah sama sekali. Beberapa saat kemudian, salah satu tikus mengerikan golden fur berada di tengah-tengah menggigit batang pohon ketika tiba-tiba ia berteriak dalam kesengsaraan. Zuan dengan cepat melihat, hanya untuk melihat telapak tulang menembus punggungnya. Saat darah merah mengalir ke tulang putih, itu menciptakan tontonan yang cukup menakutkan. Peristiwa mengerikan ini hanya menandai yang pertama dari banyak kematian yang akan segera datang. Semakin banyak jeritan kesakitan bergema di seluruh lembah gunung saat tikus mengerikan golden fur lainnya jatuh ke nasib yang sama, ditembus oleh telapak tangan putih. Dari mana asalnya hal-hal itu? Zuan tercengang. Dia merasa seperti sedang menonton film horor yang sedang berlangsung tepat di depan matanya. Kakak Zu, aku takut. Ji Xiaosi tanpa sadar bersembunyi di belakang punggung Zuan saat dia mencengkram lengan bajunya dengan erat. Xiaosi, jangan takut. Aku akan memastikan untuk melindungimu dengan baik. Zuan menghibur. Dia juga bingung dengan kejadian yang tidak terduga, tetapi entah bagaimana, kehadiran seorang wanita yang membutuhkan cenderung memberanikannya Li seorang pria. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menunjukkan kepengecutan di hadapan Xiaosi. Dia dengan hati-hati memeriksa situasinya dan segera menemukan apa yang sedang terjadi. Telapak tangan tulang ini tidak muncul entah dari mana, mereka bangkit dari tanah. Mereka tidak hanya terbatas pada area di sekitar pepohonan. Di mana matanya bisa melihat, tanah mengendur saat telapak tangan terangkat dan menyerang Golden Fur Monstrous Rats. Berapa banyak dari mereka di sana? Zuan menelan ludah. Kepanikan melahap Golden Fur Monstrous Rats. Berada di bawah serangan yang menakutkan, bagaimana mungkin mereka masih ingin menggigit batang pohon. Mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi yang membuat mereka cemas, itu sia-sia. Tangan putih terangkat dari tanah untuk meraih kaki mereka. Tikus-tikus itu mencicit karena putus asa, tetapi tulang-tulang itu, meskipun terlihat sangat rapuh sehingga bisa patah kapan saja, memiliki kekuatan yang mengerikan yang tidak bisa mereka hancurkan. Segera, kerangka mulai naik dari tanah. Mereka belum sepenuhnya tulang, kebanyakan dari mereka masih setengah tertutup daging, dan ada jejak pakaian yang terlihat pada mereka. Hanya saja sebagian besar pakaian mereka telah membusuk karena terkubur terlalu lama. Mungkin jauh lebih akurat untuk menyebut mereka sebagai, zombie. Zombie mengambil Golden Fur Monstrous Rats di tangan mereka, membawanya ke mulut, dan mulai mengunyahnya. Darah berceceran di udara. Lembah pegunungan dengan cepat didominasi oleh dua suara, jeritan putus asa dari Golden Fur Monstrous Rats dan robekan daging. Seolah-olah neraka telah turun ke atas dunia. Bab 140, neraka di lembah gunung. Bahkan Raja Tikus mengerikan Golden Fur terbesar pun panik. Itu menabrak zombie terdekat ke lantai, memaksanya untuk melepaskan yang terakhir untuk melepaskan tikus yang sedang dikunyahnya. Tanpa ragu-ragu, Raja Tikus itu menggigit tulang zombie dengan suara retak yang keras. Tak lama kemudian, zombie itu telah kehilangan beberapa jarinya. Zombie itu mencoba untuk berdiri, tetapi hancur karena beban Raja Tikus, usahanya sia-sia. Jip-jip-jip Raja Tikus mencicit dengan marah pada zombie, mungkin mencoba membual atau mengucapkan kata-kata keadilan untuk rekan-rekannya yang sudah meninggal. Pekikannya dibalas dengan pukulan keras di kepalanya. Bam! Zombie lain mengayunkan tongkat kayu di tangannya, membuat Raja Tikus mengerikan Golden Fur terbang beberapa meter sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah. Jip! Raja Tikus yang marah melengkungkan punggungnya dan mengarahkan bulu emas di belakang kepalanya tepat ke zombie. Sialan! Zuan terkejut. Raja Tikus jelas jauh lebih kuat dari teman-temannya, durinya sepanjang satu meter, dan setiap duri itu bersinar dengan kilau kemasan. Mereka tampak seperti lembing. Shosh! 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 Duri melesat dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada yang bisa dihindari zombie lambat. Itu dipukul tepat oleh duri, dan hantaman keras itu menempelkannya ke permukaan tebing. Jip! Jip! Raja Tikus mengerikan Golden Fur mencicit kegirangan. Itu telah membalas budi untuk kelelawar sebelumnya ke kepalanya. Ji Xiaosi berkomentar dengan heran, Jika duri itu menyerang kita, kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Zuan mengangguk setuju. Dia tidak terlalu akrab dengan klasifikasi tingkat kekuatan binatang buas di dunia ini, tetapi Raja Tikus mengerikan Golden Fur tampaknya berada di sekitar peringkat ketiga puncak hingga peringkat empat awal. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Tikus dalam pertempuran langsung tanpa mengandalkan kunci curangnya. Ah apa itu? Seru Ji Xiaosi. Suaranya bergetar saat dia mengarahkan jarinya ke arah tertentu. Zuan dengan cepat melihat ke atas, hanya untuk melihat zombie yang telah disematkan ke permukaan tebing mulai bergerak. Ia menundukkan kepalanya untuk melirik dadanya, menyebabkan bola matanya sedikit keluar dari wajahnya. Rasanya hampir seperti ekspresi horor literal. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan mulai mencabut duri dari tubuhnya. Tidak ada cipratan darah, hanya ada cairan padat misterius yang mengalir keluar sedikit. Bibir Zuan bergerak-gerak. Untung dia tidak makan terlalu banyak lebih awal, atau dia mungkin baru saja muntah saat melihat ini. Adapun Ji Xiaosi, dia sudah lama memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat lebih lama lagi. Zombie itu mencabut semua duri sebelum menyerang Raja Tikus mengerikan Golden Fur sekali lagi dengan kelelawar di tangannya. Jip gelombang. Bulu pada Raja Tikus menusuk, tapi itu bukan karena agresi tapi ketakutan. Itu sudah menggunakan gerakan terkuatnya, tetapi musuhnya tetap baik-baik saja meskipun diserang olehnya tepat. Bagaimana mungkin dia melawan-lawan seperti ini? Jadi, dia berbalik dan melarikan diri. Ia mungkin masih merasa terdorong sebagai Raja untuk melindungi rakyatnya sendiri, tetapi ia menyadari bahwa keadaan saat ini begitu mengerikan sehingga akan menjadi berkah jika ia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Menonton pemandangan dari atas, Zuan tidak bisa menahan cemberut. Kecakapan bertahan telah mengejutkannya. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan tetap tidak terpengaruh bahkan setelah menderita pukulan yang begitu berat. Dia bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak yang dibutuhkan untuk membunuh salah satu dari mereka. Xiaosi, apakah ada catatan tentang zombie di penjara bawah tanah ini? Tanya Zuan. Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku belum pernah mendengar rekaman zombie di penjara bawah tanah urs saya sebelumnya. Tidak ada apapun tentang itu di Arsip Akademi, dan ayah saya tidak pernah menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Petik 2. Zuan merasa sedikit gugup. Dia ingat mendengar bahwa penjara bawah tanah telah dibuka lebih awal dari waktu yang diantisipasi, dan Jiang Luofu telah mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah tentang penjara bawah tanah kali ini juga. Apakah ada sesuatu yang terjadi sekarang karena saya di sini? Neraka. Bukankah perlakuan khusus itu hanya diberikan kepada protagonis baru? Sambil membuat jawaban internal, pikiran Zuan masih berputar-putar untuk memproses situasi. Apakah ada mantra elemen cahaya atau sesuatu di dunia ini? Bagaimana mungkin kita bisa membunuh monster seperti itu? Petik 2. Mantra elemen ringan. Ji Xiaosi mengerutkan kening. Saya tidak tahu banyak tentang mantra, tetapi ada para kultifator yang telah memahami elemen cahaya sebelumnya, hanya saja itu sangat langka. Saya tidak berpikir bahwa ada pembudidaya elemen cahaya di kota Brightmoon. Sedangkan untuk menangani zombie, ada beberapa catatan yang berhubungan dengan itu. Sepertinya mereka akan berhenti bergerak setelah Anda memenggal kepala mereka. Selain itu, ada rumor bahwa mereka rentan terhadap pembudidaya elemen api. Petik 2. Elemen api. Zuan mengerutkan kening. Akankah api biasa bekerja melawan mereka? Tetapi sekali lagi, tampaknya hampir tidak mungkin untuk menyalakan api di lembah pegunungan yang berangin ini. Dia dengan cepat menjalankan semua keterampilan yang telah dia pelajari, tetapi tidak satupun dari mereka tampaknya berguna melawan zombie ini. Bahkan, Bixie Swatlai, kebanggaannya tampaknya tidak terlalu berguna melawan zombie dengan pertahanan yang sangat tinggi ini. Dia benar-benar bisa membayangkan pedangnya menghantam leher zombie, hanya untuk memantul. Pada akhirnya, hanya sepertiga dari tikus mengerikan golden fur yang berhasil melarikan diri. Kebanyakan dari mereka diambil oleh zombie dan dikunyah seperti sandwich. Sangat disayangkan mereka adalah makhluk darat, dan sejumlah besar zombie bersembunyi di bawah tanah. Faktanya, satu-satunya alasan mengapa sepertiga dari mereka bisa melarikan diri adalah karena tidak terlalu banyak zombie yang terbangun di awal. Namun, ketika aroma darah mulai memenuhi lembah gunung, semakin banyak zombie jompo yang keluar dari negeri itu untuk mencari mangsa. Apakah Anda punya obat untuk menghapus aroma kami? Cepat dan sebarkan mereka di sekitar kita, atau itu akan terlambat? Kata Zuan dengan cemas. Rasanya seperti mereka baru saja jatuh lebih dalam ke dalam bahaya. Itu hanya tikus mengerikan golden fur yang bersembunyi di bawah mereka sebelumnya, tapi sekarang telah digantikan oleh zombie yang lebih kuat. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri sama sekali bahkan jika mereka menginginkannya. Satu-satunya harapan mereka saat ini adalah agar mereka tidak ditemukan. Saya lakukan. Ji Xiaosi mengeluarkan botol obat dari kantongnya dan mulai menaburkannya di sekitar mereka. Zuan akhirnya menghela nafas lega. Berapa lama mereka kembali ke tanah? Melihat zombie yang bersembunyi di bawahnya, Zuan merasa jantungnya semakin berat. Menurut film, zombie biasanya menghindar dari cahaya. Saat itu masih siang hari, tetapi sinar matahari alami terhalang oleh pegunungan di sekitar lembah ini, meredupkan sekitarnya. Lebih buruk lagi, matahari tampaknya sedang terbenam saat ini. Apakah mayat-mayat ini akan berkeliaran sepanjang malam? Zuan mendapati dirinya bertanya-tanya bagaimana dungeon ini muncul. Konsep siang dan malam diterapkan di sini, dan ada juga matahari di siang hari. Dia bertanya-tanya apakah bulan akan terbit ketika malam tiba nanti. Sementara itu, para zombie dengan senang hati berpesta dengan mangsanya. Daging dan darah tampaknya menjadi makanan yang paling enak di mata mereka, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang manusia yang hadir. Saat bau darah semakin kental, Zuan merasa perutnya mual, tapi dia memaksanya turun. Ji Xiaosi, sebaliknya, tidak seberuntung itu. Pertama-tama, dia takut pada hal-hal seperti itu, dan dia juga makan banyak hal sebelumnya. Bau darah yang menyengat dan pemandangan zombie yang mempunyai Golden Fur Monstrous Rats di sekelilingnya menantang toleransi perutnya. Dia akhirnya menyerah dan mulai muntah. Kurasa bahkan peri yang paling mengemaskan pun tidak memuntahkan stroberi dan pelangi. Kotoran. Jantung Zuan berdegup kencang, karena ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Keributan kecil yang disebabkan oleh muntah Ji Xiaosi menyebabkan zombie yang berpesta mengalihkan pandangan mereka. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki bola mata, tetapi Zuan yakin bahwa mereka sedang menatap mereka. Beberapa dari mereka yang gagal mendapatkan Golden Fur Monstrous Rats untuk diri mereka sendiri sebelumnya mulai berjalan menuju pohon. Zuan bergidik ketakutan. Pohon itu sudah tidak stabil karena gigitan tikus yang dilakukan sebelumnya, dan tidak perlu waktu lama untuk menebangnya. Hanya memikirkan tentang penderitaan menyedihkan dari tikus-tikus yang jatuh ke dalam cengkeraman tikus-tikus itu membuat tulang punggungnya menggigil. Dia dengan cepat menoleh ke Ji Xiaosi dan bertanya, Kamu seharusnya tidak ragu menggunakan racunmu melawan zombie, kan? Racun saya hanya bekerja pada makhluk hidup. Unde tidak takut? Jawab Ji Xiaosi dengan wajah pucat. Maafkan saya, itu semua salahku. Seandainya bukan karena kerakusannya sebelumnya, dia tidak akan menarik zombie-zombie ini ke sisi mereka. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang, kata Zuan. Aku akan memancing mereka pergi. Pastikan Anda tidak membuat suara sama sekali. Petik 2 Ji Xiaosi terkejut. Kamu tidak bisa. Kita harus pergi bersama. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya memiliki keterampilan bergerak yang memungkinkan saya untuk bermanuver di sekitar zombie yang lambat ini. Kemungkinan kita berdua akan mati jika kita pergi bersama. Selain itu, jika saya memancing zombie pergi, Anda akan dapat membawa yang lain untuk menyelamatkan saya juga. Petik 2 Kakak Ahsu gelombang, mata Ji Xiaosi memerah. Dia tahu bahwa dia hanya akan menambah masalahnya dengan tetap bersama dengannya, tetapi emosi manusia tidak selalu mengikuti logika. Dia merasa bahwa dialah yang membuat Zuan berada dalam posisi berbahaya. Menyadari ekspresi kusam di wajah Ji Xiaosi, Zuan dengan cepat berkata, Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh, atau usahaku akan sia-sia. Baiklah. Tapi kakak laki-laki Ahsu, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan tetap hidup. Air mata membasahi mata Ji Xiaosi saat dia berbicara. Apakah kamu berencana untuk membalas budi saya dengan mempertunangkan diri dengan saya jika saya berhasil selamat dari cobaan ini? Zuan menggoda saat dia menilai situasi di bawah. Wajah Ji Xiaosi memerah. Tapi kamu sudah punya istri. Hahaha, istriku tidak keberatan jika aku memiliki wanita lain. Baiklah, aku akan pergi. Sambil tersenyum, Zuan melompat ke celah di bawah yang dia lihat. Para zombie dibuat khawatir olehnya. Sebagian besar dari mereka langsung mengalihkan pandangan ke arahnya, tetapi masih ada sejumlah kecil dari mereka yang melihat ke arah mahkota pohon tempat Ji Xiaosi berada. Jadi, Zuan bertepuk tangan dengan keras dan berteriak untuk menarik perhatian mereka. Hei, dasar orang aneh. Saya menantang anda untuk menangkap saya. Jika kemenangkapku, kau bisa menempelkan tulangmu padaku kemanapun kau mau. Petik 2 Mungkin itu karena zombie mengerti kata-katanya atau dia hanya membuat keributan, semua zombie segera berbalik ke arahnya dan menyerang. Sebelum ancaman yang begitu mengerikan, Zuan langsung mengeksekusi Sunflower Pantasm untuk menenun di antara celah-celah zombie, mencoba memancing mereka lebih jauh dari Ji Xiaosi. Sayangnya, ada terlalu banyak zombie yang menghindar bukanlah hal yang mudah, bahkan jika dia memiliki skill pergerakan yang kuat di gudang senjatanya. Ada suatu ketika setelah kakinya menyentuh tanah, bayangan hitam menghantam kepalanya. Itu terjadi bertepatan dengan waktu henti, perpecahan instan di mana dia mengumpulkan momentum sekali lagi untuk langkah selanjutnya. Terima kasih telah menonton!